Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita abadikan momen ini dulu, karena semua sudah berhadir di sini. Diharapkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan menghidupkan kamera untuk kita foto bersama. Silahkan diharapkan untuk kehidupkan foto bersama. Kepada Bapak Hos Riza Aulia Putra, boleh tolong di screenshot, screen capture. Bapak Hos Riza Aulia Putra? Ya, sebentar ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya, slide satunya lagi. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih kepada Bapak Hos Riza Aulia Putra. Baik, Bapak, Ibu, mari kita memulai acara ini. Diawali dengan kata sambutan oleh Ketua IAI Aceh, Bapak Aulia Rahman, ST IAI. Bapak Aulia Rahman, silakan, Pak. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Selamat kepada Nabi dengan ucapan, Allahumma salli ala s-i'ina Muhammad. Yang saya hormati, Pak Ketua Jurusan, Pak Prof. yang saya hormati, Narasumber, ada Bapak Dr. Agus Eko Matyo. Terima kasih, Pak, telah meluangkan waktunya untuk memberikan waktunya. Yang kedua, ada Ibu Dr. Insinyut Iziah. Terima kasih juga, Bu, telah meluangkan waktu. Yang ketiga, ada dari Guntomara, ini juga pengurus kita, Ketika Tan Arsitek, Indonesia Provinsi AC. Terima kasih juga kepada moderator yang telah membuka acara ini, tadinya. Tak lupa pula, terima kasih kepada Panitia, yang telah menyelenggarakan penyelenggarakan acara ini. Kalau kita lihat, Panitia itu ada Julhadi, yang bisa menempatkan dua posisi, dari IAI dan dari WSK. Ada juga Heru dan Riza Uliha. Jadi, terima kasih semuanya, dan kepada peserta nantinya bisa mendengarkan materi-materi yang dibelikan oleh pemateri. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Ini adalah rangkaian kerjasama, dan nantinya kita berharap dari IAI ada program PPRS antara WSK dan IAI sendiri. Semoga harapan dari kita bisa terwujud di tahun 2021 minimal atau paling telat di tahun 2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk acaranya. Semoga ke depan bisa ada kerjasama yang lain antara IAIAC dan jurusan Arsitektur WSK. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alda Rahman STIAI dari IAI telah memberi kata sambutan. Kita akan mendengar juga kata sambutan dan pengantar diskusi dari Ketua Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Bukas Teknik Universitas Syekwala dengan Bapak Profesor Dokter Ashwa STNT untuk memberikan kata sambutan sekaligus mengantarkan diskusi. Bapak Profesor Ashwa Baik. Terima kasih Sarfina atas kesempatannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam yang telah memberikan kesempatan kepada kita rahmat dan karunianya sehingga kita bisa bersama dalam kegiatan pada hari ini dengan tema inovasi budaya Aceh dan kontribusinya untuk kemajuan Indonesia. dan ini juga merupakan kelanjutan dari CR1 yang merupakan CR2. juga salat salam kepada dunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT dalam rangka memperbaiki akhlak manusia dan juga untuk menjadi suri toladan bagi kita bersama. Marilah sekali lagi kita mengucapkan Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Bapak Ibu sekalian dan seluruh hadirin yang saya hormati pada kesempatan ini di sini ada para narasumber yang kami hormati Bapak Agus Eko Madio juga Ibu Iziah dan para muda kita yang sangat kreatif ada Bung Syed Hussein yang akan mengaparkan materi pada kesempatan ini juga penghormatan saya kepada di sini juga hadir ornator program studi arsitektur Pak Hekal kemudian juga ada ketua IAI Pak Aulia Aulia Rahman dan juga teman-teman dosen dari jursal sektur dan perencanaan teman-teman sekalian dan seluruh hadirin yang berbahagia pada kesempatan pagi ini kita ketahui bahwa masyarakat di tiap-tiap wilayah memiliki kreatifitas dan juga kemampuan yang sangat beragam dalam mengadaptasi perubahan budaya dan juga lingkungan yang ada di sekitar baik itu dalam mengadaptasi budaya dan juga mengolah budaya baru dan hal ini mengakibatkan adanya variansi hasil-hasil budaya yang salah satunya tercermin dalam kekasan arsitektur di masing-masing daerah ya misalnya rumah yang senantiasa diatur diarahkan dan juga ditanggapi atau diperlakukan oleh penghuni sesuai dengan budaya yang mempengaruhi masyarakat yang bersangkutan dengan segala perwujudan bentuk fungsi dan juga maknanya Bapak-Ibu sekalian konteks budaya yang tampak dalam karya arsitektur ini dapat meliputi aspek agama sosial politik seperti yang nanti akan dibahas tuntas oleh Bu Iziah juga teknologi ekonomi keamanan dan juga kenyamanan dan tentunya yang paling penting saat ini adalah adaptasi terhadap kebencanaan misalnya gempa hal ini diwujudkan tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu logika etika dan juga estetika Bapak-Ibu sekalian dan para hadirin sebagaimana setiap suku bangsa di Indonesia Aceh juga memiliki corak rumah tersendiri dengan bentuk dan fungsinya yang sangat khas tentunya yang memperlihatkan bagaimana ungkapan interaksi penghuni dengan rumah dan lingkungan yang ada di sekitarnya arsitektur ini merupakan salah satu hasil budaya yang dapat menunjukkan identitas masyarakat dan juga pendukungnya nah budaya lokal yang menjadi kajian kita pada hari ini dalam kaitan dengan arsitektur itu selalu menarik untuk kita bicarakan dari waktu ke waktu Bapak-Ibu sekalian termasuk yang kita bicarakan pada saat diskusi pagi ini dan kita pun tahu bagaimana nilai-nilai lokal ini terkait dengan suasana masa lalu dengan kejayaan dan juga kemegahan budayanya begitu Sarfina tetapi saat ini semakin berkurang budaya lokal yang diadaptasi dan juga diaplikasi di dalam arsitektur bangunan gedung baik untuk rumah maupun bangunan-bangunan yang bersifat publik nah Bapak-Ibu sekalian di dalam undang-undang bangunan gedung nomor 28 tahun 2002 itu dinyatakan bahwa persyaratan arsitektur bangunan gedung itu dapat meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung tata ruang dalam kemudian keseimbangan dan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta ikut mempertimbangkan keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan juga rekayasa ini tentunya memiliki maksud Bapak-Ibu sekalian dan para hadirin apa itu kira-kira yaitu berusaha untuk mendorong perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang mampu mencerminkan jati diri dan menjadi teladan bagi lingkungannya serta dapat secara aktif mengakomodasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa nah sekalipun demikian ya Bapak-Ibu dan para hadirin dapat kita lihat bahwa keinginan masyarakat untuk saat ini untuk mengimplementasi budaya lokal dalam rancangan bangunan gedung belum terlihat begitu optimal baik dari segi inovasi inovasi bentuk maupun elemen-elemen arsitektura lainnya nah berdasarkan ini tentunya banyak pertanyaan yang muncul yang membutuhkan riset-riset mendalam ya Pak Mas Dar apakah terkait dengan adanya pergeselan budaya sehingga berbeda dalam tinjauan aspek keandalan kesehatan kenyamanan kemudahan serta pengaturan ruangnya apa kira-kira hal-hal positif dari pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal pada saat ini terkait dengan prinsip-prinsip pemanfaatan dan juga estetika bangunan gedung dan terakhir yang perlu juga penelitian lebih lanjut yaitu apakah perlu dilakukan inovasi berkelanjutan dan juga tata caranya agar dapat berkontribusi dan teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya membawa kemajuan bagi bangsa khususnya di bidang arsitektur Bapak Ibu sekalian nah oleh karena itu adanya perkembangan teknologi saat ini baik dari segi material bangunan yang sangat beragam inovasi bentuk dan juga konstruksi itu merupakan hal yang memang tidak dapat kita hindari dan itu juga dapat memberikan pengaruh terhadap arsitektur lokal oleh karena itu diperlukanlah kebersamaan kita baik para arsitek pemerintah daerah dan juga para peneliti untuk menciptakan inovasi agar budaya lokal kembali dapat mewarnai dan juga menghiasi wajah arsitektur lokal termasuk upaya-upaya preservasi adaptasi serta perlindungan karya-karya arsitektur agar konteks budaya lokal tidak menghilang nah untuk membahas beberapa pertanyaan yang muncul tadi sebagai pemantik diskusi telah kami hadirkan beberapa pakar yang memiliki pengalaman keahlian dan juga pengetahuan di bidang ini yang pertama adalah Bapak Dr. Agus S. Ekomadio STMT yang nantinya akan membahas bagaimana sebenarnya respon kondisi budaya Aceh dan pengaruhnya terhadap arsitektur tetapi dalam perspektif masyarakat yang berada di luar Aceh nah kemudian dilanjutkan dengan Dr. Insinyur Iziah Mesjeh seorang pakar budaya dimiliki oleh jurusan arsitektur dan perencanaan yaitu mengkaitkan bagaimana budaya dan politik serta pengaruh politik di dalam mengangkat budaya ke dalam arsitektur dan yang terakhir adalah seorang pemuda yang sangat kreatif Bung Said Hussein nah ini beliau ini mahasiswa kami ini magister arsitektur tapi sudah lama saya tidak melihatnya ini ya Alhamdulillah bisa ketemu di sini Said Hussein kami menemukan Said Hussein akhirnya dalam forum ini ini juga mengetengahkan tentang bagaimana semangat anak muda dalam menjaga nilai dan budaya lokal serta bagaimana penerapannya dalam dunia praktisi karena Said Hussein telah langsung terjun ke lapangan untuk menjadi praktisi dalam hal bagaimana mengaplikasikan dan menjaga nilai-nilai budaya lokal demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pemantik diskusi pada pagi ini terima kasih atas perhatian Bapak Ibu para dosen yang hadir pada hari ini mahasiswa para peneliti praktisi dan juga para hadirin sekalian semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ashma STNT dari jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Syakola tolong memberi kata samutan sekaligus mengatarkan pada diskusi kita pagi ini oleh karena itu kita langsung menuju diskusi yang mana diskusi akan dipandu oleh moderator kita Bapak Dr. Jamaluddin STNT beliau merupakan dosen di Prodi Arsitektur kepada Bapak Masdar Jamaluddin STNT silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Alayshirafil Amir Al-Mursalin Wa Al-Ali Al-Asal Rasulillah Al-Main Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya di ruang virtual ini dalam sesi kedua dari seri diskusi Arsitektur Syah semoga pada pagi yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat semua sebelumnya saya ini sebenarnya adalah moderator pengganti dari Ibu Dr. Elisa Wulandari karena kebetulan beliau kurang sehat dari kemarin dan penunjukan saya sebagai moderator baru kemarin siang ya untuk apa awalan dari seri diskusi Arsitektur kita yang kedua ini membahas topik tentang inovasi budaya Aceh dan kontribusinya untuk kemajuan Indonesia dan pematerinya terdiri dari tiga orang pakar ya tadi sudah disebutkan oleh Profesor Dr. Aswa yang pertama itu adalah beberapa masis yang itu adalah yaitu Pak tadi dan memang beberapa masis di sisinya yang terkait ya yang yang pembicara Ketika kedua adalah Dr. Iziah. Dr. Iziah adalah dosen di Indonesia. Dia praktisi pengurus dari Ingkatan Arsitek Indonesia dan juga alumni dari Arsitek Indonesia yang sekarang berkiprah di Guntomara Art and Arsitektur. Jadi untuk dalam diskusi kita hari ini, Pembicara kita yang akan mempresentasikan semangat anak muda dalam menjaga nilai dan budaya lokal serta penerapannya dalam dunia arsitektur, sama untuk dunia praktisi. Sebelumnya akan saya bacakan tentang profil dari saudara Syed Hussein Esti. Beliau lahir di Bandar Aceh pada tanggal 3 Januari 1982. Alumni dari Arsitektur Punsia Angkatan 2001. Sekarang sedang menempuh pendidikan di S2 Universitas Syahkuala Bandar Aceh. Pengalaman organisasi beliau adalah pengurus di Ikatan Arsitek Indonesia Aceh, kemudian Ketua Ikatan Alumni Arsitektur, Kars Universitas Syahkuala, kemudian pemilik dari Guntomara Islamic Art and Architecture. Beliau juga aktif sebagai praktisi pada bidang ornamentasi lokal dan islami, kemudian menyesuaikan dan membangun banyak masjid Aceh dan beberapa daerah lainnya, kemudian juga mengisi kegiatan webinar, terutama yang terkait dengan arsitektur Islam dan seni dalam Islam. Saya kira itu saja sebagai pengantar, saya sebagai moderator, saya persilahkan kepada Bang Syed Hussein untuk menyampaikan materinya selama 20 menit. Kepada Bang Syed Hussein ini, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Mas Dar. Maaf, dengar suaranya ini Pak ya. Jelas Pak, tadi maaf ada hilang-hilang timbul di sinyal. Ya, ini saya lihat pagi ini wajah Pak Mas Dar segar sekali sepertinya. Baik, sebelumnya ini terima kasih banyak juga kepada Ketua Prodi Jurusan Arsitektur, Pak Prof. Aswa. Dan juga kepada Pak Ketua saya ini, Aulia Rahman, Ketua IAI, yang telah memberi saya kesempatan untuk bisa bergabung dalam serial diskusi arsitektur ini. Baik. Dan ini hormat saya juga kepada dosen-dosen saya di Fakultas Arsitektur dan juga untuk semua beserta di diskusi arsitektur. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama di acara serial diskusi arsitektur dengan tema inovasi budaya Aceh dan konstribusinya untuk kemajuan Indonesia. Outline pembahasan saya hari ini dibagi dalam dua hal. Yang pertama itu dulu berupa ragam warisan budaya Aceh. Aceh, perpaduan lokalitas dan arah Islam. Ada filosofi ornamentasi etnik, warisan seni ornamentasi, arsitektur, dan kaligrafi. Dan selanjutnya yang kedua nanti ya sekarang yaitu preservasi warisan budaya dan nanti kita ada bentuk bara kontribusi dan inovasinya. Nah, berbicara budaya Aceh kalau secara umum kita lihat ya pakaian Acehnya, tarian, kerajinan tangan, ornamentasi, arsitekturnya. Mungkin kita semua sudah tahu lah secara umumnya ya. Nah, Aceh itu sendiri adalah perpaduan lokalitas Melayu Nusantara dan setidaknya Arab Islam. Jadi ketika kalau kita lihat penyebaran Islam itu, Aceh masuk Islam pertama itu ke, kerajaan pertama itu terlah, lalu berlanjut ke Samudra Pasai, selanjutnya berlanjut lagi ke Aceh Rizalam sampai saat ini. Jadi Aceh merupakan pusat Islam Nusantara. Dari Aceh lah awalnya, sehingga Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Sehingga antara Aceh dan Islam itu merupakan persatuan. Karena prosesnya sudah sampai satu abad lebih. Nah, di Aceh sendiri walaupun perpaduan, tapi di Aceh sendiri itu sudah kaya kan ornamentasi. Jadi diambil dari, apa namanya, tumbuhan-tumbuhan lokal yang ditransformasikan ke dalam bentuk garis-garis ornamentasi, itu bisa kita lihat sampai sekarang seperti ornamentasi kucuk rebung, daun labu, daun ubi, bungong kebola, bungong jempa, bungong selanga, bungong meluk. Dan itu banyak kita temukan di, ya kalau dulu itu di tenun ya, motif-motif tenun sutra, atau di dinding-dinding kayu diukir. Nah, ini juga bukti bahwa ornamentasi dan kaligrafi banyak ditemukan di Aceh, Raga Mushab Aceh Kuno. Nah, artinya Aceh ini dari dulu, ini sudah menjadi pusat peradaban. Artinya sudah menulis, banyak menulis kitab-kitab, banyak menulis, banyak hal. Sekarang itu banyak sekali manuskrip-manuskrip ditemukan bahkan negara-negara luar Melayu juga banyak mengincar manuskrip-manuskrip kita. Nah, ini yang menurut saya luar biasa, Mushab kita ini sudah diberi ragam hias aja, ada iluminasi di dalamnya. Jadi, sangat kaya sekali. Tidak hanya menulis kitab atau Al-Quran dengan tulisan tangan, tapi juga mampu memberi hiasan-hiasan pada lukisnya. Kalau di ini ada apa namanya, Musab Usmani yang sangat terkenal indahnya, dan di Aceh, mempunyai khasnya sendiri. Dan sampai saat ini, Musab Aceh itu sudah lebih ditemukan, itu sudah lebih 400 buah ciri dan corak berbeda. Semuanya ditulis tangan. Musab Aceh ini mempunyai varian terbanyak di Nusantara dengan ciri berbeda-beda jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah Islam lain di Asia Tenggara. Jadi, kalau bicara Musab, Aceh ini luar biasa. Nah, tidak hanya di kertas, tetapi peradaban Aceh itu juga bisa kita lihat pada apa ya, Batu Nisan. Batu Nisan dalam temuan-temuan dalam penelitian selama ini itu dibagi dalam tiga periode. Yang pertama pada Lamawi. Itu sudah lama sekali masih pengaruh Hindu-Buddha. Selanjutnya, itu Samudera Pasai seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi, sudah masuk usur-usur ornamen tadi itu sudah dikembangkan, sudah mampu diungkir di berbatuan dengan khat-khat Sulus dan dilanjutkan dengan di Aceh Rosalam yang sebelah kiri ini. itu sudah mampu diberi tiga dimensional yang sangat tinggi dan sudah bertingkat-tingkat dan sudah bisa dipisahkan antara agam dan inong. Nah, budaya-budaya Aceh lainnya juga ornamentasi itu banyak sekali kita temukan di bangunan-bangunan tua. Ini ada salah satu contoh di Masjid Tuhan Merdu. Itu dinding masjidnya itu sudah bernafas. jadi sudah ada lubang-lubang kerawangan tembus yang artinya punya tingkat pemikiran dan peradaban yang tinggi untuk bisa melakukan seperti ini di masa lalu. Nah, bisa kita lihat juga pada pernak-pernik dan aksesoris. Eh, maaf. Pernak-pernik aksesoris. ini apa namanya ada kita lihat dari senjata-senjata itu sudah penuh dengan ukiran teknologi bahannya itu dari zaman dulu itu sudah menggunakan kelas-kelas nomor satu dan juga hiasan emas seperti kalung atau mahkota. Jadi Aceh sudah sangat kental dengan ornamentasinya. Sudah sangat kaya bahkan pada tutup makanannya untuk apa namanya kegiatan-kegiatan adatnya juga sangat sudah sangat kaya akan nilai-nilai ornamentasinya. Nah, ini yang menarik bagi kita arsitekturnya. Nah, kalau kita mencoba searching di Google Istana Darut Dunia. Jadi ini istana Raja Aceh yang dibangun pada abad ke-15 ini merupakan lukisan hasil imajinasi dari Said Dahlat Alapsi. Jadi kalau kita search di internet mungkin yang kita dapatkan inilah yang paling banyak dan juga paling detail yang berupa lukisan. Ada kisah menarik dengan lukisan ini. Mungkin lukisan ini sudah tidak asing bagi kita semua. jadi saya lukisan ini dibuat sekitar tahun 2002. Itu tepatnya di rumah saya. Rumah kantor yang terletak di depan Masjid Polda Aceh saat ini di Prada. Jadi Said Dahlat atau biasa saya panggil Amid Dahlat ini merupakan seorang pelukis juga budayawan sejarawan cuman di tahun 2002 itu konflik terjadi beliau dari Lutsmawai eksodus ke Banda Aceh kebetulan keluarga saya juga pelukis abang-abang pelukis kaligrafi dan kami ini saudara sudah lama kenal jadi bertinggal tempat saya jadi saya melihat banyak lukisan-lukisannya tidak hanya ini banyak lukisan-lukisan pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh raja-raja nah yang menarik pada lukis suara nya bisa dibesarkan dikit Pak bagaimana agak kurang tergenar suara dinaikkan dikit Pak ditinggikan volumenya suara Pak Said kurang kecil-kecil volumenya besarkan dikit Pak Said kecil ya baik-baik ini sudah terdengar Pak Master sudah Pak sudah ya sudah Pak Said sudah kalau di sini sudah oke baik oke baik terima kasih baik saya lanjutkan jadi saya hampir setiap malam menemani Amidahlan saya melihat ini Amidahlan dari awal ini merupakan lukisan terbesar yang dibuat pada saat itu dari awal saya ikuti perkembangan karena pada saat itu saya juga masih semester dua atau semester tiga masih belajar menggambar arsitektur tapi beliau ini sudah gak ada pakai alat bantu lagi sudah melihat ini ternyata saya lihat ini makin lama kok semakin menarik saya bertanya apa ini Amidahlan lalu beliau menjelaskan oh ini adalah istana Raja Aceh dulu nah ini seperti ada pasukan yang sedang berjalan dia menjelaskan ini Raja sedang pulang dari perang menaiki kuda putih nah kuda putih ini dari Thailand dan dikawal oleh pasukan berkuda eventri lalu dia menjelaskan lagi bahwa disini ini adalah apa namanya lapangan belam padang tempat parade militer setiap tahunnya ada pasukan gajah pasukan kuda eventri dan juga dia menjelaskan tentang tata letak bagaimana ini disini adalah rumahnya istana-istana kerajaan di daerah Hanesu bahkan sampai di ujung disini beliau menjelaskan bahwa ini adalah tempat barak para tentara tepatnya dimatai saat ini nah saya saya terkejut juga disini menjelaskan ada kurung Aceh dan pagarnya itu ada tujuh lapis pertahanan saya seperti mendengar cerita dongeng apa benar ternyata memang kita lihat wow sekali memang wow sekali arsitekturnya itu sudah luar biasa dari imajinasi Amidahlan ini tetapi saya penasaran terakhir saya mencoba mencari sendiri ternyata referensi-referensi yang disampaikan oleh Amidahlan itu benar seperti misalnya saya tempat bahwa dari seorang arsitek Itali juga sudah juga ada cerita-cerita dari apa namanya pedagang-pedagang dari Perantis juga sudah menggambarkan ada juga siapa ini Peter Moody juga menjelaskan walaupun Amidahlan ini sendiri mencoba menggambarkan atau menghistorikan Aceh ini dengan luar biasanya namun sayang peninggalan ini sangat sedikit sekali apakah bahannya itu dari bahan-bahan yang mudah hilang seperti kayu dan sebagainya dan dengar ceritanya juga istana ini akhirnya terbakar hanya beberapa yang tinggal tempat lokasinya dan kerajaan Aceh mungkin dari dulu ini secara politik selanjutnya mengalami penurunan sampai konflik berkepanjangan di Aceh dari Belanda Jepang di Cumbu juga ada DITII ada GPK GAM dan Alhamdulillah setelah tsunami setelah MOU perdamaian RI dan GAM itu jaraknya hampir 300 tahun mungkin dari konflik-konflik jadi dalam ilmu silsilah atau ilmu nasab dia dikategorikan per 100 tahun itu ada 3 generasi kalau 300 tahun berarti ada 9 generasi yang mungkin Aceh ini dari masa kejayaan ini ada memasuki masa jeda ada masa jeda kita gak melihat hilang karena tokoh-tokoh Aceh terus bermunculan tetapi mungkin dari pengalaman sejarah dulu mungkin peningkatannya sedikit jeda nah setelah tsunami ini setelah damai muncul kita masuk ke preservasi budaya ada kegiatan untuk melestarikan ini dari pihak pemerintah itu ada jagar budaya ada museum ada PNPB tetapi yang saya menarik saya lihat ini dari golongan masyarakatnya golongan masyarakatnya ini seperti misalnya masyarakat peduli sejarah Mapesa orang Abu Takyudin ini terus bersemangat mencari jejak-jejak Aceh yang telah lama ya belum terkuak mereka ini terakhir sempat menjelajah daerah Subulus Salam sampai ke Sibolga Barus ke sana dan ada juga pedir museum anak muda juga ada maskur di sana yang terus mengumpulkan manuskrip manuskrip dan juga beda-beda sejarah lainnya ada pelisa itu pelajar lintas sejarah ada wansa ini kalau tidak salah Yayasan Warisan Sentara dokter Rusa ini yang meneliti masalah Lamreh alamuri dan juga yang saat ini itu Ipal yang sangat sedang Nah yang terakhir ini adalah Guntumara Pak Sayed 10 menit lagi Pak Sayed ya Baik siapa Guntumara Islamic Art Arsitector jadi Guntumara Inovasi Seni Aceh jadi Guntumara ini adalah lembaga yang saya pimpin saat ini Guntumara berasal dari bahasa Aceh kuno Guntum artinya tolak Mara artinya bahaya Guntumara mengandung makna optimisme pantang menyerah dan maju seni dan peradaban dibangun dengan sikap dan keyakinan ini dan kalau kita kita lihat logonya sendiri ini juga logo bintang 8 simbol universal Islam dipadukan dengan ornamen khas daerah artinya nilai-nilai universal Islam dapat terintegrasi dengan baik dalam wisdom dan seni nusantara Nah ini kami terus mencoba meriset mengumpulkan dari dulu ornamen-ornamen atau sejarah-sejarah arsitektur dan ini yang terakhir di 2020 kami bersama MAPESA tadi pedir museum CISAH dan teman-teman masyarakat yang pengguna sejarah ini melakukan ekspedisi ragam seni hias arsitektur tradisional LPD jadi kami mencoba merangkum mengambil semua ornamen-ornamen tua yang ada di bangunan-bangunan yang semoga nanti bisa kita bukukan jadi penerbangan referensi bagi arsitek praktisi pemerintah maupun akademisi nah kita juga mengapresiasi dan mentransformasi beda-budaya dalam sektor modern nah ini adalah bentuk dirham adalah dirham kuno dari masa lalu ini merupakan rumahnya bang Razuardi ESEK ya sekda di Biren di Tamiang dan juga kemarin BPKS jadi setengah dari rumah beliau ini adalah seperti galeri beliau ini pelukis pelukis dan Alhamdulillah dia meminta ini coba buat dirham dan beliau menaruhnya itu betul di depan rumahnya sendiri nah ini merupakan bangunan terakhir yang baru saja diresmikan karya Guntumara ini di Tapanuli Selatan tepatnya di Spiro di Sumatera Utara jadi kita juga menggabungkan apa namanya ornamentasi lokal di sana dengan ornamentasi ilham kita tahu bahwa Aceh ini juga pada masanya hampir menguasai seluruh Sumatera dan juga Malaysia jadi kita mencoba menyinggir nah ini Masjid Oman yang baru saja mendapat juara nasional kedua karena teladannya kita juga hampir 2-3 tahun terus memperindah masjid ini nah ini masjid di konstribusi kita ya untuk bangunan di masjid ini arsitektur di apa namanya masjid tasbih kota Medan jadi komplek mewah di Medan yang luasnya lebih dari 200 hektare 30%nya orang Aceh orang Melayu dan Sumatera jadi kita disini memadukan ornamentasi Melayu lokal di sana juga Aceh juga Islam dan Alhamdulillah ini merupakan intermasjid terindah di kota Medan saat ini dan ini juga ada di kota Sabang kita terus memperindah kontribusi dan ini ada masjid Agung Birin di Aceh masjid Kiyo Naganraya dan masjid Polda pada Aceh dan ini masih terus kita kita apa namanya kita poles dan disini kesekasan Acehnya sangat terasa di dalam kalau di luar sangat modern di dalam sangat ke Acehan nah tidak hanya di masjid ini juga di bangunan gedung ini arsiteknya ketua saya IAI Awliya Rahman jadi pustaka wilayah jadi ada bentuknya sangat futuristik modern namun disini saya sempat berdiskusi ringan mengenai jendela jadi memang kita memasukkan roh ke Acehannya diambil dari bentuk jendela rumah Aceh kita transformasi dengan modern ke dalam bentuk dan bahan-bahan kekinian ya walaupun ini Pak Ketua fotonya salah ngambil ini sebenarnya di belakang agak warna-warni sebenarnya oke selanjutnya ini juga kita membantu pemerintah PIDI yang tadi itu untuk membuat venue salah satu pusat venue pora Aceh jadi kita mengambil bentuk boh meling tidak hanya ornamentasi tapi tumbuhan-tumbuhan yang sangat ya sangat umum yang tumbuh di Aceh khususnya di PIDI itu melinju melinju jadi kita men-transformasi bentuk buah melinju itu menjadi sebuah bangunan dan juga memberi ornamentasi ornamentasi di kulit bangunannya dan ini adalah apa namanya MTQ ke-34 yang sekarang dikenal dengan PIDI Convention Center jadi ini pernah Alhamdulillah Guntumara diberi kecehan tidak hanya untuk mendekor panggung utama tampilan bangunannya juga sampai event organisernya kita beri sentuhan dari segi detail detail pewarnaan lampu cahaya sampai acara-acaranya sehingga kemarin banyak yang menyampaikan bahwa MTQ DPD merupakan MTQ terbaik sepanjang sejarah Aceh nah ini yang sangat menarik dan juga apa ya saya bilang di Indonesia ini Aceh sedikit tertinggal sebenarnya tapi Alhamdulillah kini sudah mempunyai Musaf Aceh jadi di Indonesia ini ada Jawa Barat ada empat provinsi yang sudah duluan sebenarnya dari tadi Musaf Aceh yang kaya sekali itu apa namanya belum belum mempunyai digitalisasi Al-Quran Musaf Aceh dan Alhamdulillah ini kini Aceh sudah ada Musaf Aceh dan diplopori dulu oleh Al-Marhum Syed Rabadian terus dilanjutkan sekarang itu oleh Bang Usman Musa Syed Akram dan beberapa anggota tim Guntumara masuk hadir di dalam untuk mengujudkan ini nah ini merupakan inovasi teknologi jadi sebenarnya Guntumara terjun ke kampung-kampung bahkan melihat batu-batu nisan tetapi kita ini tidak kampungan juga lah kami ini juga terus berinovasi dengan teknologi-teknologi terkini kami juga sempat membuat event-event internasional seperti di Eropa kami juga sering kur keliling Asia untuk melihat teknologi-teknologi terkini dan kini kita berinovasi dari segi bentuk material-material bahan tidak hanya dari kayu tapi kita sudah bermain GRC metal PPC tembaga bahkan seniman-seniman dari nasional pun dari Bali dari Jogja kita hadirkan kemari dan kita latih bagaimana membuat ornamentasi Aceh yang baik bagaimana kali-kali grafinya itu bagaimana dan kita juga dari proses ini sampai membentuk sampai riset dan sampai apa jadi jadi inovasi-inovasi kita sudah banyak termasuk salah satunya di mihrab Masjid Raya Bandar Aceh itu ada pintu Kaabah itu ada salah satu karya Guntumara nah kolaborasi tim arsitek ini terdiri dari kolaborasi tim Guntumara itu sendiri terdiri dari arsitek seniman budayawan ada kaligrafer desain grafis ada sufi akademisi dan didukung oleh banyak pihak juga dan ini yang terakhir ini adalah workshop kami terletak di Kerumcut ini terakhir ini workshop kita workshop dan kantor kita alhamdulillah sudah banyak memproduksi material-material bahan desain-desain baik di Aceh maupun di luar daerah dan dalam beberapa tahun terakhir kita juga sudah mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita di beberapa media sosial jadi alhamdulillah saat ini kami terus berkembang dan kami mohon dukungan juga dari pesen-pesen kami guru-guru kami di kampus untuk terus mendoakan karena apa yang kami lakukan ini adalah merawat seni budaya terus terjaga karena dari proses panjang tadi itu kita lihat sepertinya jangan sampai kita menjadi bangsa yang kurang percaya diri kita kaya akan sejarah kita kaya akan kuat sejarah hasil-hasil dari masa lalu yang bisa diangkat hari ini jangan latah dengan perkembangan di luar dengan sebenar-benar mungkin mengambil membawa pulang kemari walaupun itu tidak salah ada perkembangan tetapi dasar kita ini sudah kuat jadi kami dukungan tidak hanya dari banyak pihak mungkin juga pemerintah ini harus memberi jalan atau lorong kepada kami untuk bisa terus berkarya mungkin demikian Pak Masdar dari saya mohon maaf ini kalau terlalu cepat atau kurang suaranya atau lain-lain terima kasih saya kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Menarik sekali apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Syed dari awal kejayaan Aceh pernah ada dan besar bahkan pengaruhnya hingga di Asia Tenggara menanjung Malaya dan Sumatera khususnya kemudian bagaimana Aceh kemudian konflik sempat ada stagnan dalam banyak aspek walaupun memang tidak dikatakan tetap tokoh-tokoh Aceh berperan dalam nasional kemudian hingga Aceh pasca tsunami yang menjadi turning point ya awal Aceh bangkit kembali dan salah satunya adalah kebangkitan dari anak-anak muda seperti Pak Syed tadi di dalam bentuk marah Islamic Art and Architecture Mungkin sesi selanjutnya akan saya persilakan kepada Bu Iziah saya sebutkan dulu profil dari Bu Iziah nama lengkap beliau adalah Dr. Iziah Hasan MSJ adalah dosen di Prodi Arsitektur Universitas Syahwala beliau menyelesaikan penjelidikan Sarjana di Institut Teknologi Surabaya kemudian program masternya di Texel University Philadelphia dan program doktornya di University of Adelaide Australia dalam bidang art sektur dan desain perkotaan kemudian pengalaman lain Bu Dr. Iziah adalah advisor RH Recon Aceh di Bank Dunia dan ADB kemudian tenaga ahli di Bapeda Provinsi Aceh dan Kota Bandai Aceh kemudian juga staf ahli di PUPR Kota Bandai Aceh tenaga ahli di Dinas Perisata Kota Bandai Aceh beliau juga tenaga ahli pada perjalanan aksi Kota Pusaka Bandai Aceh dan terakhir kemarin menjabat sebagai ketua jurusan arsitektur dua priode dari 2012 sampai 2020 nah untuk sesi kedua ini Bu Ijiah akan mengupas tentang kaitan budaya dan politik serta pengaruh budaya dan politik serta pengaruh politik dalam mengangkat budaya ke dalam arsitektur kepada Bu Ijiah saya persilahkan waktunya 20 menit ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih pada waktu yang diberikan oleh Pak Mas Dar sebagai moderator yang saya hormati Bapak Ketua jurusan Arsitektur dan Perencanaan Profesor Asfa yang saya hormati Pak Eko yang telah mengajak saya Pak ini untuk bergabung di sini terima kasih Pak Eko yang saya hormati Ketua IAI Bang Ohliya yang saya hormati rekan-rekan semuanya dan adik-adik mahasiswa yang ada di forum ini Baiklah Alhamdulillah juga kita panjatkan karir Allah yang pada hari ini kita diberi kesehatan umur yang berkah insyaallah dan kita bisa share pengetahuan kita masing-masing hari ini mudah-mudahan berkah Baiklah saya akan mempresentasikan apa yang sudah lama saya amati sebenarnya dari 15 tahun belakangan ini yang hari ini saya memberi judulnya lingkungan bedaan abad 20 di kota Bandar Aceh pencarian identitas dan penguatan politik pemerintah daerah jadi saya mungkin mulai dengan quote yang saya hargai sekali Great nation is a nation who always appreciate their own history jadi kita mulai dari sini kemudian baru kita lanjutkan oke jadi saya akan presentasikan sebenarnya ini apa aja di latar belakang dulu kemudian saya lanjutkan dengan perjalanan kota dan peningkatan kesejahteraan warga identitas lingkungan binaan dan pencarian kembali tradisi lokal oke presentasi ini membahas pengaruh perkembangan sosial politik di Aceh terhadap pembentukan identitas kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi melalui representasi lingkungan binaannya presentasi ini memaparkan bagaimana lingkungan binaan di kota Banda Aceh dikemas oleh arsitek dan perencanaan kota bersama elit pemerintah daerah pada orde baru untuk mengekspresikan identitas lokal jadi kita mungkin kebelakang dulu kita lihat bagaimana sebenarnya sosial budaya terbelakang sosial budaya di Aceh waktu itu jadi masyarakat hidup ini saya cerita di zaman orde baru masyarakat Aceh hidup dalam masa konflik yang sangat dulu kepanjangan sejak sebelum masa penjajahan sampai setelah zaman kemerdekaan jadi orang Aceh ini kita dan saya juga hidup selama ini selalu dalam konflik hal ini sangat mempengaruhi pandangan hidup pada masyarakat Aceh seperti misalnya timbul curiga yang sangat tinggi terhadap orang lain timbulnya penilaian masyarakat terhadap orang Aceh introvert yang kasar yang berbahaya kurangnya perhatian pemerintah pusat dikarenakan orang Aceh identik dengan pemberontak saya juga ingat waktu saya kuliah dulu di ITSA itu selalu dibilang pemberontak padahal saya juga nggak ngerti saya nggak ngomong apa-apa saja sudah dianggap pemberontak jadi konotasi-konotasi itu mengganggu sekali tapi kami harus menerimanya kemudian kondisi Aceh berdampak pada lambatnya roda perekonomian di Aceh khususnya di Bandai Aceh selain itu kurangnya sumber daya manusia sehingga orang Aceh kalah bersaing dengan masyarakat di luar ini pun saya rasakan sekali saya merasa kalau saya di Bandai Aceh dulu sudah kayaknya rankingnya sudah tinggi begitu sekolah di ITSA kalah sekali karena kita memang kurang guru tidak ada orang guru-guru dari luar mau datang ke Aceh waktu jaman saya kuliah waktu saya masih jaman SMA dulu kemudian inilah yang menjadi pengaruh pembangunan di Aceh yang sangat lamban nah kemudian makanya diskusi ini jadi fokus pada masa gubernur Ibrahim Hasan yang memimpin pada tahun 1987 sampai 1993 kenapa beliau karena karena saya melihat zaman inilah yang sudah memikirkan betul-betul identitas secara menyeluruh dibanding dengan kepala pemerintah yang lainnya yang ada di Bandai Aceh tapi ini untuk kali ini kita bicarakan gubernur Ibrahim Hasan mudah-mudahan di lain pihak di lain waktu kita bisa bicara yang tentang lain lagi pemerintah Aceh dibuat pemerintah gubernur Ibrahim Hasan pada masa order baru telah mencoba melakukan penataan wilayah Bandai Aceh yang beridentitas lokal jadi itu juga pengaruh dari anjuran dari Presiden Soeharto tentunya pada waktu itu perencanaan wilayah kota dan sekitarnya selain bertujuan terhadap keindahan kota menurut beliau juga memberikan dampak harus memberikan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat nah jadi saya berapa kali melakukan wawancara dengan Profesor Ibrahim Hasan waktu itu dia mengatakan tadi Bang saya juga mengatakan konflik kita yang berkepanjangan terus kita protes sana-sini demonstrasi gitu sementara itu kita juga pernah-pernah mengalami kejayaan tadi juga sudah dilihat ada lukisan atau apa tadi ya dari Bang Said bagaimana kejayaan Pak Aceh pada masa lalu jadi menurut Pak Ibrahim Hasan kita tidak orang Aceh ini cuma mengatakan suan bangga terhadap masa lalu saja tapi tidak berbuat apa-apa pada masa sekarang yang dilakukan masa sekarang adalah komplain demonstrasi jadi bagaimana kita juga bisa bangun apapun yang terjadi walaupun terjadi konflik adanya konflik dengan pemerintah pusat tapi kita harus berbuat sesuatu oleh karena dia memikirkan bagaimana membentuk identitas lokal ini jadi kebijakan pemerintah daerah dalam perlaksanaan perencanaan kota tidak terlepas dari visi politik Presiden Suwarto pada masa order lalu pada pertengahan tahun 70-an pemerintah Indonesia di bawah pemerintah Suwarto mengambil langkah penting dalam perdebatan berdebatan tentang arsitektur modelnya di Indonesia seperti di provinsi lainnya kebijakan Suwarto untuk pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam banyak proyek perkotaan yang signifikan dan investasi dalam sumber daya manusia di Aceh terutama pada masa yang tadi saya bilang pada masa Gubernur Ibrahim Hasan ini Kepala daerah Aceh sebelumnya telah mencoba juga menampilkan identitas Aceh dengan mengusung konsep lokal pada beberapa bangunan publik tapi pada masa Ibrahim Hasan lah itu dilakukan secara menyeluruh nah ini adalah gedung-gedung yang telah pernah dilakukan di awal tahun 70 dimana waktu itu Presiden Suwarto itu juga mengajak para kepala daerah untuk memikirkan identitas lokal yang merefleksikan tradisional arsitekturnya jadi di Aceh itu dimulai dengan bangunan-bangunan publik jadi ini bangunan kantor DPR perpustakaan ini jadi bangunan pada tahun-tahun awal 70 nah ini kemudian saya melihat ini pada masa Ibrahim Hasan jadi saya berjudul pencanaan kota dengan peningkatan kesejahteraan warga karena menurut beliau perancangan kota itu tidak saja dengan keindahan saja tapi juga harus meningkatkan sumber daya manusianya jadi kalau orang bilang orang Aceh ini sudah pintar apa jangan cuma bentuk bangunannya saja jadi beliau berusaha di awal pemerintahnya itu membangun sumber daya manusianya dalam menghadirkan jati diri ia tidak saja fokus pada penampilan wajah lingkungan minnaan namun juga meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi meningkatkan standar pendidikan dan kesehatan karena sebelumnya itu pendidikan di Aceh itu sangat kurang sekali guru juga kurang dokter-dokter pun kurang jadi sejak Pak Ibrahim Hasan ini menjadi rektor jadi sebelum beliau menjadi gubernur mereka beliau menjadi rektor dulu itu beliau bekerjasama dengan seluruh universitas yang terbaik di Indonesia untuk bekerjasama dan mengirim anak-anak Aceh ini sekolah sekolah-sekolah terbaik di Indonesia terutama di arsitektur dan kedokteran nah ia menegaskan agar generasi muda Aceh untuk dapat hidup setara dengan warga dunia berpikir secara global namun tetap menjaga warisan budaya leluhur dalam beberapa pidatonya ia menyampaikan pesan agar masyarakat Aceh terutama generasi muda tidak boleh meninggalkan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional demi gaya hidup modern yang progresif ia juga menambahkan pentingnya mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam rumah tradisional Aceh nah prioritas utama di awal sekali Gubernur Ibiran Masan itu adalah meningkatkan sejahteraan tadi sudah saya bilang meningkatkan sejahteraan dan sekelamatan nah sebungan dengan kesejahteraan dan sekelamatan ini beliau melakukan melindungi Bandar Aceh dari kerusakan akibat banjir nah di Bandar Aceh itu pada tahun-tahun 70-an itu setiap tahun itu ada diterjang banjir yang sangat besar ke seluruh kota Bandar Aceh itu menjadi identitas kami juga jadi identitas kota yang selalu digendangi air setiap tahunnya kemudian juga identitas kami dulu tidak punya jalan jalan itu itu kecil-kecil sekali nah ini sehingga apa ekonomi roda perekonomian juga sangat lamban tidak punya jalan untuk antara apa apa itu nelayan misalnya mau ke kota itu tidak ada akses jalan jadi apa gubernur Ibrahimaca itu menyediakan akses jalan raya sebagai alat transportasi terutama di bagian barat provinsi Aceh jadi sebelumnya itu kalau kita dari Bandar Aceh mau ke provinsi mau ke Kabupaten Aceh Barat itu tidak apa harus memakai rakit nah rakit karena tidak ada jalan jadi naik bis dulu nanti baru naik rakit naik bis lagi rakit lagi gitu nah inilah jadi pada zaman pada masa Ibrahimaca itu membuka akses ke seluruh Aceh kemudian penyediaan listrik ke daerah-daerah terpencil nah ini buktinya nih jadi ada ini foto-fotonya nih bagaimana Bandar Aceh setiap tahunnya dilanda banjir nah megaproyek yang dinamakan proyek rung Aceh meliputi jadi ini untuk mengatasi banjir yang sangat besar itu ada dinamakan megaproyek proyek rung raya itu meningkatkan kondisi sungai sepanjang 140 meter yang bersumber dari gunung suikip dan kemudian berakhir ke selat Malaka nanti ada kita lihat ada petanya jadi pekerjaan tersebut meliputi pembangunan tanggul sungai menyediakan 60 pintu air yang ditempatkan di sepanjang tanggul untuk menormalkan angkang sungai kemudian konstruksi jalan inspeksi sepanjang 25 kilometer dan 21 jembatan dengan bentang antara 16 sampai 310 meter nah sejak inilah bandar Aceh itu sudah mempunyai jembatan yang yang panjang-panjang dulunya kita masih naik rakit kalau nyebrang-nyebrang nah ini petanya kita lihat jadi yang biru ini adalah kurung Aceh jadi bagaimana kurung Aceh itu dapat mendapatkan serangan air dari yang warna hijau itu dari gunung suike menyerang langsung menerjang sungai-sungai kurung Aceh sungai kurung Aceh itu berada di tengah kota bandar Aceh saya tadi saya maunya memberikan peta ya bagaimana peta kurung Aceh itu ada di tengah kota bandar Aceh nah ini sebagian-sebagiannya ini ini adalah sebelah kanan itu adalah kurung Aceh yang berada di sekitar kota bandar Aceh pada saat itu sekarang tidak begini lagi sudah sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan nah dari awal masa kebetulan nah ini nah kemudian selain itu jadi setelah dia membuat apa jembatan terus juga jalan mulai memikirkan bagaimana memperindah kota gitu jadi awalnya pekerjaannya itu dilakukan adalah terhadap bangunan yang penting ada tiga bangunan penting di bandar Aceh yaitu kantor gubernur jadi dibangunnya kantor gubernur yang baru kemudian merenovasi pendopo gubernur dan juga merenovasi Masjid Raya Baitur Rahman nah ini pendopo jadi pendopo ini adalah rumahnya gubernur Aceh yang dibangun oleh pemerintah Belanda jadi karena dibangun oleh pemerintah Belanda juga disainnya juga terpiasa dengan motif-motif motif-motif Eropa gitu ya jadi sehingga jadi untuk mendapatkan identitas orang Aceh nah gubernur Ibrahim merubah interiornya secara drastis dari motif-motif Eropa menjadi hiasan-hiasan Aceh di dalam ruangan-ruangan pendopo itu oke Maraja Bapak kenapa ya sorry nggak tahu kenapa tiba-tiba suara saya hilang jadi bangunannya itu referensinya ada lokal termasuk interior dalamnya juga dipenuhi dengan ukiran-ukiran untuk menampilkan identitas Acehnya nah kemudian juga Mesir Raya juga dibangun oleh Belanda waktu itu dimana apa ukiran-ukirannya itu juga penuh dengan hiasan-hiasan European hiasan-hiasan Eropa dan pada masa Ibrahim Masan itu diganti secara drastis juga dengan motif-motif Aceh terutama pada dinding-dinding interiornya mungkin kita bisa lihat ini apa yang dilakukan Bang Said tadi itu kayaknya influence by pengaruh dari apa yang ada di mungkin karena saya lihat itu motif-motifnya banyak seperti mirip-mirip pada yang di Mesir Raya ini jadi kesan ke Acehnya itu sangat terasa ditambah dengan furniture-furniture nya juga itu semuanya menampilkan ke Acehannya termasuk lampu-lampunya pembatasnya pembatas antara perempuan dan laki-laki meja-mejanya semuanya itu mempunyai referensi lokal nah kemudian Ibrahim Hassan tadi kita saya juga menceritakan membangun jalan dan jalan ke daerah-daerah terpencil nah di kota pun ia memperlebar jadi dulu tidak ada jalan lebar di Bandai Aceh waktu saya masih SMA itu paling dua jalur saja jadi kalau ada jalur yang ketemu dari depan bahkan kami kadang-kadang bis kami itu harus berhenti karena ada mobil lain yang datang dari sebelah berlawanan segitunya lah tahun 80 itu saya ingat sekali waktu saya masih 81 ya 81 atau 79 itu tidak ada jalan besar di Bandai Aceh cuma dua jalur saja jadi dia mau menampilkan orang Aceh ini sebenarnya juga mampu dan bukan saja hebat pada masa lalu nah saya ingat waktu saya wawancara itu waktu dia waktu beliau meminta jalan lebar di Bandai Aceh itu tidak dipenuhi oleh PU di Jakarta karena merasa orang Aceh belum perlu jalan besar dan katanya kota Bandai Aceh masih kecil jadi masih kecil tidak perlu jalan-jalan besar nah itu pintarnya dia katanya gitu perintah gubernur dia bilang oh kota Bandai Aceh itu sudah jauh sudah panjang sekali katanya gitu padahal enggak padahal jadi dia misalnya dia bilang dia perlu jalan sepanjang 40 meter eh 40 kilometer padahal cuma 20 kilometer yang diperlukan tapi dia balik gitu loh dibuat jalan pergi dan jalan pulang itu jadi 40 kilometer jadi itulah siasatnya untuk mendapatkan jalan-jalan yang lebar di Bandai Aceh jadi agak susah sebenarnya untuk untuk meningkatkan dengan kualitas perencanaan kota tapi berkat mungkin lobby-lobbynya yang hebat jadi bisalah kita mempunyai jalan-jalan yang bagus waktu itu nah jadi usaha-usaha Ibrahim Asan untuk membuat identitas lokal itu diikuti oleh oleh kantor kepala-kepala dinas lainnya jadi ini foto-foto di sini ini itu adalah kantor-kantor dinas yang mengikuti arahan beliau waktu itu nah untuk menegaskan kesan apa ya kesan lokalnya jadi di jalan-jalan raya pun beliau menekankan untuk memakai street furniture yang berapa ya yang beraksen lokal juga seperti kita lihat di sini jadi kampung-ampungnya itu juga dengan ukiran-ukiran Aceh nah ini ada lagi bahkan bangunan-bangunan sudah berdiri lama yang tidak mungkin dibangun untuk mempunyai identitas lokal ya dipaksakan aja di entrance-nya gitu untuk menampilkan kesan lokal ataupun bangunan-bangunan modern yang pengaruh kayak Le Corbusier dulu itu itu diganti atap dak-nya menjadi atap-atap lana itu usaha-usaha mereka untuk supaya menghadirkan identitas lokal nah di universiti juga salah satu universiti yang tertua yaitu Universitas Yakuala dimana kami sekarang ini mengajar itu juga turut serta mengambil peran dalam mengekspresikan identitas lokal nah jadi apa ya peminta daerah waktu itu juga bekerja sama dengan kampus bagaimana memikirkan identitas lokal nah gaya arsitekturnya juga menunjukkan gaya arsitektur bangunan-bangunannya pada waktu itu juga menunjukkan minat yang berlaku saat itu dalam menggabungkan referensi tradisional dengan modern ini bangunan-bangunan yang ada di kampus kami pada masa itu tapi sekarang sudah banyak berubah nah selain proyek pemerintah Hasan juga mengungkapkan ketertarikan dia pada warisan budaya dalam desain kediaman rumahnya jadi dia juga mengajak orang-orang itu membangun rumah itu juga mempunyai identitas lokal nah ini rumahnya itu yang sebelah kiri itu adalah rumah Gubernur Ibrahim Hasan kemudian banyak sekali yang mengikuti arahannya untuk membangun rumah-rumah dengan gaya lokalitasnya itu nah kemudian identitas kota dalam pembangunan seni budaya masyarakat dalam menghadirkan wilayah kota yang berkarakter Ibrahim Hasan mencoba menghiasi kota dengan berbagai kegiatan seni tradisional seperti seni tari ya baik Pak jadi tidak saja bangunan tadi sudah di awalnya tadi meningkatkan sumber daya manusianya kemudian dia mendesain kota dengan lokal identitinya dan sekarang dihiasinya dengan kegiatan-kegiatan seni jadi dengan acara apa dia mendorong seniman Aceh untuk mendapat dukungan mendorong seniman Aceh untuk mendapat dukungan usaha pemerintah dalam menghadirkan identitas lokal memperkenal budaya seni tradisional jadi saat itu tarian-tarian Aceh itu sangat populer fasilitas komplek taman budaya kemudian ditingkatkan untuk menampung kreativitas seniman Aceh dan mengadakan penggelaran seni pada waktu tertentu ini maksudnya berdirinya industri kemudian terjadinya berdirinya industri rumah tangga yang menjamur waktu itu karena pemerintah Aceh itu juga meningkat apa ya membantu industri rumah tangga itu apa menjalankan roda perekonomiannya itu seperti apa sulaman kain tenun Aceh songket kemudian makanan-makanan Aceh itu sangat sangat-sangat apa ya popular waktu itu penyediaan pelatihan tingkat desa provinsi dan nasional jadi untuk apa industri-industri rumah tangga ini itu disediakan pelatihan-pelatihan tingkat desa kemudian juga tingkat provinsi bahkan tingkat nasional kemudian diberi akses mendapatkan pinjaman berbunga rendah kepada bank-bank lokal dan kemudian juga mereka itu diajak untuk luar negeri untuk apa untuk makan pemeran untuk memperkenalkan makanan-makanan budaya budaya Aceh dan segala macamnya sehingga orang-orang orang-orang luar juga tahu apa sih sebenarnya orang Aceh itu selain apa ya selain demonstrasi atau selain dikatakan kasar gitu atau selain introvert tapi waktu itu juga memperkenalkan ini loh orang Aceh juga berbuat sesuatu untuk meningkatkan identitasnya untuk memperlihatkan identitasnya kemudian kesimpulannya secara terakhir karena waktu saya juga pas nih kan 2 menit lagi ya Pak ya presentasi ini menunjukkan bagaimana isu lintas budaya serta pandangan politik kepala daerah mempengaruhi lingkungan bendaan Aceh bendaan kota bandai Aceh jadi gubernur Hasan tidak hanya memfokuskan pada penataan keindahan kota namun berupaya meningkatkan sumber daya masyarakat menjadi salah satu tokoh jadi untuk menjadi salah satu tokoh order baru di tingkat provinsi yang pandangannya mencerminkan arahan pemerintah Hasan bersama gubernur sebelumnya mengikuti arahan suharto tentang penghadiran lingkungan bidaan yang mengandung nilai-nilai tradisional kajian kali ini menunjukkan juga bagaimana ingatan sejarah dan kepekaan terhadap tradisi budaya menjadi tren yang mendasari membentuk arsitektur modern Aceh sementara berbagi visi politik para pimpin nasional arsitekt dan perencana kota di bandang Aceh dipengaruhi oleh teori arsitektur barat yang tercermin dalam upaya mengkonsolidasi antara tradisi dan modernitas jadi teori teori barat juga sebenarnya lagi mengagung-agungkan atau mempromosikan juga bagaimana mencampurkan antara tradisi modern dan tradisi lokal demikian saja dari presentasi saya semoga ada manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam peran dari politik itu dalam membentuk identitas budaya terutama mungkin arsitektur sebagai bagian dari budaya kebendaan saya juga jadi teringat dengan tulisannya Abidin Khusno tentang bagaimana politik itu mempengaruhi arsitektur secara langsung maupun tidak langsung dia juga mengulas bahwa dua perbedaan karakter bagaimana politik itu dalam membentuk arsitektur Abidin pada era Soekarno mungkin politik identitas Indonesia sebagai negara berdeka itu Soekarno berusaha untuk melepaskan tradisi dia melihat ke depan Indonesia yang memang bergerak maju sama seperti negara-negara maju lainnya sehingga mungkin bentukan dari identitas lokal terutama pada visi mungkin tidak akan kelihatan beda dengan era Suharto yang kemudian juga Pak Suharto akan secara langsung maupun tidak langsung akan memperkenalkan Pak Ibran Mas Dan saya kira itu saja mungkin lanjut pada sisi berikutnya adalah topik mengenai merespon kondisi budaya Aceh dan pengaruhnya terhadap persektur dalam perspektif masyarakat luar Aceh nah untuk komateri yang ketiga ini adalah Dr. Agus Ekomadio STNT beliau pernah sekali datang ke kampus kami memberikan kuliah tamu dan sepertinya sangat dan mulai tertarik dengan alal yang berbau Aceh karena banyak sekali membiting mahasiswa-mahasiswa program dokter mungkin S1 juga yang mengambil studi di Arsitektur ITB tadi saya sebutkan ada Pak Zulhadi Riza Awliya Putra yang jadi dosen di sini kemudian Bang Saiful kalau tidak salah saya sudah jadi bagian dari pegal staf di ITB dan mungkin banyak yang lain dan mungkin salah satu sesi kita sesi kedua dari kegiatan kita ini mengikutkan Pak Eko juga karena konteks yang saya sebutkan di atas saya sebutkan profil dari Pak Agus beliau adalah dosen Arsitektur ITB riwayat pendidikannya sarjana program master dan S3-nya diselesaikan di Institut Teknologi Bandung bidang keahlian ada design thinking urban architecture cultural innovation social construction kemudian beliau sudah sering menjadi pembicara kunci dalam banyak forum maupun forum publik nah beliau lahir di Semarang tahun 71 kemudian sekarang sebagai associate professor di sekolah sektor perencanaan dan pengembangan kebijakan ITB organisasi beliau adalah aktif di Ikatan Arsitekt Indonesia Jawa Barat pernah sebagai Wakil Ketua 2015 sampai 2018 Badan Litbang 2012 sampai 2015 kemudian Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia IPLBI sebagai anggota Dewan Pendiri kemudian Ketua Dengisi Inovasi dan Editor Artikel Populer kemudian juga Pengurus di Development Studies Foundation Anggota Lembaga Sejarah Rektor Indonesia Anggota Pak Guyupan Pelestarian Bandung The Bandung Heritage Pendiri dan Pegiat Forum Studi Pembangunan Agora Dialektica Kelumi tentang Pak Agus Selanjutnya Waktu dan Tempat Silahkan Pak Agus untuk memaparkan bahan-bahan Silahkan Pak Terima kasih Pak Master Saya juga menjabatkan waktu 20 menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Slid saya sudah bisa dibaca ya Sudah Kira-kira judulnya adalah Nah ini Judul yang terbaru Pak Mas Dar dan para audiens kalian Sampai hari terakhir Sampai kemarin Mas Tiotak Ate juga Judul yang pas Apa ya Saya ingin Kemukakan Design Thinking Untuk membangun Jejaring dan Budaya inovasi Nah tadi Saya mengoreksi sedikit Pak Mas Dar Saya bukan mulai tertarik Sudah Dan terus tertarik Sudah ya Sejak pertama kali Bertemu Sudhadi Lalu ada Kishti Ada Riza Dan Alhamdulillah Sekarang oleh mereka Berdua Kenalkan Assalamualaikum Bang Zaid Ini senang sekali Bertemu Itu 2015 Sudah lama sekali Dan Kenapa saya jarang ke Aceh Mahal Tiket persamaan itu Mahal sekali Apalagi Bu Izia Tanya Ekonomi Aceh Setelah Masa konflik Sangat lambat Waktu itu Ada Satu perusahaan Tambang Batubara Yang Yang mau mengongkosi Tapi karena industri Batubara juga Tidak baik Jadi proyek kami Proyek saya Tidak lanjut itu Cari cara gimana Mau ke Aceh lagi Kalau dengan Pak Mas Dar Kita selalu di Facebookan Ya Pak Sepeda Pak Mas Dar Sepeda Pak Mas Dar Harus saya Mal lihat Di slide Bapak Wah Saya jadi bangga juga Ya gitu Ada Bu Izia Waktu itu Yang Istilahnya Ya saya punya anak Sudah di lah Di sana Ini punya anak-anak Silaturahmi lagi Kita bisa bicara Sama-sama Bu Dengan Bu Izia Waktu itu Sebagai tuan rumah Tapi yang menarik Adalah apa yang saya Bicarakan Dua lima tahun Yang lalu ya Tentang bagaimana Perancangan arsitektur Itu bisa menggali Budaya lokal Di tempat yang berbeda Dengan gagasan yang sama Itu Bang Said Sudah melakukannya Jadi Rasanya Tidak salah Jika Bang Said Akan menjadi idola Dan bagi anak-anak muda Arsitek Aceh Untuk selalu kreatif Membangun Budaya Aceh Membangun Arsitektur Aceh Ya inovasi budaya Aceh Dan mungkin pada saatnya Lima tahun saat ini Saya akan Lebih bicara Lebih Substantif Lebih strategis Lebih Teoritis Karena Ini Rasanya Sudah dilakukan oleh Bang Said Dan mudah-mudahan Apa ya Bisa menginspirasi Anak-anak muda Dan jangan lupa Bang Said Insya Allah Saya dan teman-teman Ada di samping Kalau nanti sudah Kebanyakan pengikut Dan bingung Mau ngapain Atau buduk Seperti apa Insya Allah Saya juga Support ya Karena disitulah Saya juga akan Terus belajar Bu Iziah Sebagai ibunya Anak-anak Istilahnya Karena untuk itu Nanti kita bikin Gerakan sesuatu Pasti akan muncul Masalah Dan disitu Kita akan belajar Jadi Itu Pak Mas Ger Saya insya Allah Sudah tertarik Dan akan selalu tertarik Dan akan selalu belajar Tentang Aceh Terutama saya memilih Dari inovasi budaya Itu adalah pilihan Yang saya Saya ambil ya Mempelajari Aceh Bisa jadi Dari berbagai macam Sudut pandang Tetapi saya Memilih Isu inovasi budaya Nah Saya akan bicara Mengenai orang luar Aceh Dan langsung To the point Sebagai orang Indonesia Jadi Posisi saya jelas Di sini Mengajak Aceh bukan hanya Sekedar Aceh Tapi Aceh adalah Bagian penting Dari sebuah Proyek yang Namanya Disebut Indonesia Kalau tadi Bu Iziah Bicara mengenai Soekarno Yang Bangsa besar Adalah bangsa Yang benar sejarah Saya mengutip Dari Bung Karno Yang lain Adalah Kemerdekaan Adalah Jembatan Emas Kalau saya Kadang-kadang Apa ya Nakal itu Nyentil Itu Bung Karno Neles Karena ketika Beliau dan Bung Hatta Dan kawan-kawan Waktu itu Membuat Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 Sebetulnya Itu belum Tuntas ya Kalau dalam Film Soekarno Salah satu Perdebatannya Adalah Dengan Bung Hatta Adalah Apakah ini Akan jadi Nagara kesatuan Seperti Cita Soekarno Yang orang Jawa Atau menjadi Negara Federal Seperti Cita-cita Bung Hatta Yang orang Sumatera Lalu Perdebatan mereka Diputus Nanti aja Bung Perdebatannya Kita yang Merdeka dulu Oke Sepakat Bung Itu adalah Satu gagasan Yang sampai saat ini Masih terus berlanjut Apakah Indonesia Ini akan jadi Negara kesatuan Atau negara Federal Itu juga Belum selesai Jadi Saya mengutip Suatu penelitian Dari orang luar Dari Australia Yang membimbing Mahasiswa Indonesia Bahwa Statement dia adalah The nation Was invented A mere 60 years Bahkan Kalau sekarang Bagaimana 60 ya Karena sudah 200 Itu Tahun Tahun 2010 Mungkin 70 years ago And remains Unfinished Project Jadi tadi Ketika Bang Saldi Mengangkat Bagaimana Dia membuat Inovasi Budaya Aceh Dan Sebelumnya Pak Ibrahim Hassan Mencoba Melakukan Inovasi Budaya Aceh Saya mencoba Membuat Spektrum Yang lebih Luas Ini bukan Hanya Sekedar Aceh Ini adalah Tentang Indonesia Aceh Itu hanya Satu bagian Dan Mungkin Akan Ada Gerakan Yang Sama Di Berbagai Daerah Di Indonesia Sebelumnya Yang Itu Terjadi Ketika Gagasan Indonesia Pertama Kali Dijatuskan Di Awal Tahun 1920 Dan Tentu Saja Karena Saya Ngomong Inovasi Itu Karena Berapa Kali Saya Selalu Mendarat Ke Universitas Jadi Perspektif Inovasi Itu Akan Saya Gunakan Di Sini Karena Starting Point Untuk Mengembangkan Inovasi Memajukan Indonesia Dengan Inovasi Budaya Start Nya Dari Universitas Karena Memang Saya Berasal Dari Universitas Bu Iziah Dari Universitas Dan Tentu Dengan Kerangka Inovasi Itu Dunia Universitas Dan Dunia Praktek Di dalam Laboratorium Dan dunia Di luar Laboratorium Saya Dan Bu Iziah Barangkali Yang Mewakili Orang-orang Yang Dalam Laboratorium Dan Bang Saya Yang Menggunakan Pengetahuan Itu Bisa Punya Kerangka Yang Stabil Dengan Kata Kunci Inovasi Nah Saat Ini Di Universitas Sebuah Dengan Skopus Bahkan Ada Pro Contra Kemarin Ada Informasi Bahwa Indonesia Adalah Negara Kedua Terbesar Yang Menyumbangkan Jurnal Predator Paling Banyak Di Indonesia Ada Masalah Dengan Dunia Pendidikan Kita Yang Kok Hanya Mengejar Rating Rating Yang Tanpa Makna Mengejar Jurnal Jurnal Yang Hanya Mengejar Mohon Maaf Insentif Apa Sesungguhnya Jurnal Itu Sendiri Lupa Universitas Terlupa Menggali Itu Pada Masa Lalu Tahun 1850 Ada Dua Orang Intelektual Earl George Earl Dan James Richard Logan Sebetulnya Mereka Adalah Scientifik Ilmu Mereka Ada Etnografi Dan Ketika Mereka Berkelana Meneliti Di Asia Tengah Asia Timur Dan Asia Selatan Jurnal Of Asia Asia Timur Ini Mereka Menemukan Bahwa Sebetulnya Ada Suatu Supu Tertentu Yang Identitas Yang Bukan India Yang Bukan Cina Dua Bangsa Dua Etnis Terbesar Asia Timur Saat Itu Kayaknya Dikasih Nama Melayu Nesia Sudah Dikasih Nama Indonesia Pulau Pulau Yang Dekat Dengan India Dan Itu Dimuat Dalam Jurnal Ilmiah Bayangkan Bapak Sekarang Kalau Yang Sekarang Mengejar H Index Atau Impact Factor Jurnal Ini Tidak Punya Impact Factor Tetapi Pengaruh Impact The Impact Impact Luar Biasa Karena Dia Bisa Menginspirasi Anak-anak Muda Melahirkan Sebuah Bangsa Ini Adalah Sebuah Esensi Dimana Sebenarnya Ibu Pengetahuan Itu Intinya Adalah Bagaimana Kita Bisa Membawa Orang Mempengaruhi Orang Lain Untuk Hidup Lebih Baik Untuk Bikin Berbagai Gerakan Perjuangan Perjuangan Untuk Hidup Mulia Jadi Ini Adalah Saya Menggunakan Indonesia Melahir Dari Sebuah Proses Publikasi Ilmiah Proses Diskusi Ilmiah Bahkan Kemudian Ketika Menjadi Transformasikan Dalam Suatu Gerakan Politik Yang Men-transformasikan Para Cidikiawan Oleh Suriyadi Suriyah Yang Kemudian Dikenal Sebagai Bapak Pendidikan Di Indonesia Kihajar Dewantoro Pendekatannya Budayawan Dan Mohamad Hatta Yang Pendekatannya Ekonomi Dan Yang Menarik Istilah Indonesia Itu Muncul Di Luar Indonesia Di Negeri Belanda Baru Kemudian Mohamad Pulang Ketemu Dengan Soekarno Soekarno Waktu Lulus Masih Di ITB Dia Belum Bicara Mengenai Nasionalisme Dia Bicara Romantisme Seni Gagasan Tentang Indonesia Belum Muncul Hatta Yang Pertama Kali Membawa Itu Dan Mempengaruhi Soekarno Lebih Jago Dalam Membawa Narasi Itu Kedalam Masyarakat Lebih Luas Yang Menarik Adalah Adanya Jarak Jadi Mungkin Disinilah Pak Mas Dar Pak Bang Saldi Dan Pak Bu Iziah Saya Sebagai Orang Yang Meminati Budaya Ajek Tapi Ada Di luar Ajek Bisa Menjadi Reflektor Banyak Konflik Banyak Kepentingan Di Ajek Barangkali Kalau ada Orang Yang Ingin Indonesia Maju Bisa Terus Berdiskusi Dengan Saya Dengan Teknologi Ini Bisa Membuat Lebih Murah Pesawat Luar Biasa Waktu Itu 5 Juta Juga Kalau Sekarang Jauh Lebih Murah Dengan Zumin Jadi Kedepan Memang Setelah Seminar Ini Bukan Sekedar Selesai Inovasi Seperti Apa Lagi Yang Bisa Dihasilkan Kerjasama Antara UNSIA Dan ITB Dan Mungkin IAI Lewat IAI Lewat IAI Juga Arsitek Jadi Indonesia Itu Lahir Karena Sebuah Proses Dunia Dan Itu Terjadi Ketika Ada Jarak Ketika Kita Bisa Melihat Dari Sebuah Jarak Kalau Nah Sebuah Film Karya Gari Nugro Guru Bangsa Cukup Menginspirasi Karena Pak Cokro Ini Ketika Pertama Kali Muncul Sebetulnya Kalau Boleh Jujur Pertama Kali Beliau Yang disebut Sebagai Topal Nasionalisme Sebelum Budi Utomo Cuma Karena Beliau Organisasi Pakai Islam Kadangkali Agak Sensitive Kalau Beliau Diangkat Tapi Film Ini Menunjukkan Bahwa Tiga Orang Yang Magang Beliau Kira SMA Karena Soekarno Belum Kuliah Waktu Itu Soekarno Yang Kemudian Membangun Matab Nasionalisme Kartos Suwerio Yang Kemudian Berseteru Dengan Soekarno Setelah Merdeka Dan Semaon Yang Berseteru Dengan Soekarno Sebelum Merdeka Dengan Komunisme Itu Adalah Murid-muridnya Cokro Minoto Jadi Sebetulnya Kalau Dulu Bung Karno Bilang Nasionalisme Agama Dan Komunis Sangat Dipengaruhi Ketika Biyo Magang Bersama Pak Cokro Ini Bertemu Dengan Kartos Suwerio Dan Semaon Orang-orang Jawa Yang Sudah Mulai Lelah Dengan Raja Mataram Yang Makin Lemah Setelah Sultan Agung Kemudian Jajah Mataram Berikutnya Tidak Terlalu Punya Harisma Di Masyarakat Lebih Suka Menggunakan Kekuasaannya Hanya Untuk Bersenang Senang Mereka Meridukan Seorang Pimpinan Baru Jadi Mitosnya Ini adalah Haji Baru Jawa Cokro Minoto Namanya Mulai Tersohor Seluruh Indonesia Biyo Dipercaya Memimpin Sebuah Syarikat Islam Dan Yang Menarik Adalah Datangnya Anak Muda Jadi Ini Sengaja Saya Gambarkan Haji Agus Salim Yang Diperangkan Lid Jamil Cakep Juga Ternyata Betul Juga Agus Salim Ketika Masih Muda Kampung Mas Dar Di Koto Gadang Jadi Saya Tidak Membayangkan Agus Salim Yang Berjenggot Ketua Agus Salim Secakep Ibu Jamil Berdiri Di jendela Melihat Koto Gadang Jadi Saya Melihat Orang Sumatera Pertama Yang Datang Kejawa Untuk Belajar Dan Pertama Kali Gagasan Mengenai Bangsa Ini Belum Indonesia Belum Tentang Bangsa Agus Salim Setelah Itu Ada Abdul Mu'is Ada Muhammad Data Syahrir Rasanya Setelah Agus Salim Mungkin Pak Mas Akan Bisa Merasakan Dengan Beda Waktu Itu Saya Bisa Jalan Kaki Tapi Apa Yang Membuat Agus Salim Datang Kejawa Dan Belajar Suasana Belajar Di Koto Gadang Kemudian Anak-anak Koto Gadang Itu Melewati Ngaray Ngaray Siano Jalan Kaki Terlalu Jauh Sejam Dua Jum Ke Bukit Tinggi Kalau Hatta Memang Lahir Di Bukit Tinggi Dan Disitu Sekolah Kolonial Sekolah Eropa Bahasa Saya adalah Learning Milieu Suasana Belajar Yang Banyak Dipengaruhi Oleh Sekolah Sekolah Dari Eropa Dari Belanda Itu Ada Bukit Tinggi Jadi Yang Membawa Agus Salim Muda Datang Kejawa Belajar Sama Cokor Aminoto Adalah Learning Milieu Suasana Belajar Yang Ada Di Koto Gadang Yang Membawa Anak-anak Koto Gadang Ke Bukit Tinggi Untuk Belajar Di Bukit Tinggi Itu Muncul Orang-orang Seperti Hatta Yang Kemudian Datang Ke Jawa Sumber Pengetahuan Dan Bahkan Beberapa Seperti Mawad Datta Bisa Eropa Ke Pusatnya Pengetahuan Yang Memang Berkembang Saat Itu Saya Sebut Sebagai Learning Milieu Suasana Yang Mendorong Orang Belajar Ini Ada Kaitan Dengan Universitas Saya Akan Lajat Ke Masa Kini Bagaimana Learning Video Dan Inovasi Ini Konsep Yang Dikungkapkan oleh Skumpeter Tahun 1939 Yang Dia Menemukan Bahwa Ternyata Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara Itu Tidak Hanya Ditentukan Oleh Adanya Capital Dan Labor Seperti Yang Diakini Oleh Masa Ekonomi Neoklasik Tetapi Juga Adanya Ilmu Pengetahuan Yang Di Negara Tersebut Sebagai Contoh Adalah Negara Negara Eropa Utara Yang Atau Saat Ini Yang Di Selatan Di Australia Sama Selandia Baru Itu Negara Negara Yang Sebetulnya Capital Dan Labor Tidak Tinggi Tapi Mengapa Mereka Ekonominya Maju Karena Mereka Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Itu Yang Menjadikan Masa Ekonomi Inovasi Ini Lebih Kemudian Mempengaruh Karena Disitulah Para Negara Mau Memberikan Investasi Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Karena Investasi Untuk Ekonomi Dengan Kerangka Ini Orang Tahu Saya Ketika Menyekolahkan Anak Itu Nanti Insya Allah Pada Satu Saat Akan Berikan Dampak Ekonomi Ini Akan Berbeda Dengan Ekonomi Neoklasik Yang Hanya Supply And Demand Ngapain Buang 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 Buat Belajar Gitu Gak Gak Usah Belajar Bisa Kayak Masjab Ekonomi Neoklasik Cukup Membuat Seperti Itu Namun Pada Kenyataannya Bahwa Sistem Inovasi Di Negara Berbeda Unik Dan Menunjukkan Charakter Budaya Dan Negara Tersebut Jadi Kita Bisa Belajar Dari Eropa Utara Kita Bisa Belajar Dari Australia Kita Bisa Belajar Dari Berbagai Negara Tetapi Pada Kenyataannya Negara Itu Kepuasanya Dari Pengetahuan Yang Melahirkan Aneka Teknologi Pada Masa Lalu Itu Eropa Eropa Dengan Kolonialismenya Dia Bisa Menemukan Kapal Uap Kapal Uap Hingga Dia Bisa Berlayar Keliling Dunia Kemudian Amerika Serikat Dan Uni Soviet Karena Perlombaan Perang Dingin Perlombaan Teknologi Mereka Mengembangkan Teknologi Ruang Angkasa Nah Kemudian Nyusup Jepang Jepang Waktu Awal-awal Mobil-mobil Jepang Disebut Kaleng Rombeng Karena Amerika Hanya Mengamati Meniru Modifikasi Bikin Yang Lebih Murah Tapi Secara Luar Biasa Sekarang Mobil-mobil Amerika Collaps Australia Melepaskan Industri Otomotif Dan Pindah Industri Pertanian Yang Mereka Luar Biasa Dengan Amati Tiru Dan Modifikasi Itu Merajai Industri Otomotif Di Dunia Ada Toyota Kemudian Sekarang Industri Kreatif Dunia Dikuasai Oleh Eropa K-pop Merajai Dunia Blackpink Sekarang Luar Biasa Dulu Anime Anime Jepang Kala Bollywood Ya Ada Tapi Korea Luar Biasa Karena Vot Orang Asia Seperti Bisa Melahirkan Memberikan Jampak Bahwa Industri Korea Sekarang Mulai Memparus Dan Yang Terakhir Yang Mungkin Ini Akan Sensitive Di Indonesia Setelah Pandemi Adalah Cina Dan Cina Ini Luar Biasa Mereka Maju Karena Teknologinya Dikembangkan Untuk Melayani Pasar Domestik Contoh Adalah Kereta Cepat Jadi Di Indonesia Kereta Cepat Itu Sepertinya Cina Investasi Buang Duit Karena Panjang Rel Keretanya Dibandingkan Dengan Rel Kereta Yang Dibangun Di Cina Itu Tidak Ada Apa-apanya Jadi Karena Pasar Domestik Penduduk Yang Gede Dan Jumlah Luas Negara Yang Luas Teknologi Kereta Cepat Cina Sudah Melampaui Teknologi Penemunya Di Perancis Perancis Tidak Bisa Berkembang Karena Segitu Gitunya Dan Jepang Jadi Cina Luar Biasa Karena Memanfaatkan Asar Domestik Ini Akan Relevan Dengan Indonesia Karena Indonesia Luas Wilayahnya Banyak Penduduknya Cuma Sekarang Masih Sumber Masalah Belum Sumber Potensi Karena Itu Tadi Ilmu Pengetahuan Yang Bisa Membaca Dengan Lebih Panjang Panjang Yang Lebih Celik Belum Berkembang Di Indonesia Nah Konsep Inovasi Inilah Yang Bisa Saat Ini Mencoba Untuk Dikembangkan Karena Dia Bisa Menyatukan Dunia Di Dalam Laboratorium Dimana Pengetahuan Dibuat Di Produksi Dan Dunia Di Luar Laboratorium Dimana Pengetahuan Itu Digunakan Atau Dikonfungsi Jadi Posisi Saya Bu Isia Dan Bang Saat Itu Sebenarnya Menunjukkan Dua Dunia Yang Ingin Disatukan Dalam Sebuah Kerangka Inovasi Oke Nah Apa sih Dunia Peran Universitas Apakah Harus Jadi Interpreneur Universitas Seperti Kata Skois Karena Pada Kenyatanya Universitas Perannya Juga Macem-macem Mulai Dari Yang Idealis Austria Kemudian Perang Dingin Jadi Riset University Interpreneur University Tapi Ada Antitesis Sosialis Jadi Kalau Saya Melihat Bagaimana Universitas Jadi Universe Universitas Adalah Lembaga Yang Dipuntuk Manusia Untuk Pelajari Semesta Dalam Kosa Kata Arab Dalam Al-Quran Saya Menemukan Istilah Satu Ayat Jadi Perintah Tuhan Depada Adam Maka Kuli Di Semesta Itu Untuk Melajari Semesta Kita Disebut Sebagai Kuliah Ini Membedakan Dengan Jusiah Yang Mempelajari Hal Yang Praktis Jadi Secara Esensial Apapun Namanya Universitas Perannya Adalah Untuk Mempelajari Alam Kalau Alam Itu Mengajarkan Maka Adam Adalah Mempelajari Semesta Kulaha Dan Mengidentifikasinya Al-Asma'a Kulaha Dalam Aneka Pengetahuan Paling Gampang Dalam Universitas Harusnya Jadi tempat Pertanyaan Masyarakat Seperti Kiai Jadi tempat Pertanyaan Masyarakat Dalam Tradisi Yang Masa Lalu Pertanyaan Masyarakat Bisa Lebih Pertanyaan Pertanyaan Yang sama-sama Perbaiki Dalam rangka Melanjutkan Proyek Yang disebut Indonesia Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Nah Satu Komika Sadana Agung Ini Mendapatkan Banyak Perhatian Karena Dia Mampu Membaca Desanya Sesuatu Yang sehari Hati Sesuatu Yang deso Sesuatu Yang Remeh Menarik Karena Dia Bisa Mengambil Jarak Dari Desanya Itu Dia Kuliah Di Satu Universitas Nah Ketika Ada Jarak Itu Dia Bisa Membaca Eksotika Dari Karakter Lokal Kekuatan Lokal Yang Ada Di Dalam Desanya Nah Ini Yang Saya Tawarkan Ke Masyarat Aceh Tadi Bu Izia Dan Pak Adalah Sedat Ambil Jarak Sehingga Eksotikanya Bisa Lebih Terlihat Contoh Misalnya Satu Terkenal Oke Ini Beberapa Mahasiswa Yang Saya Bimbing Karena Mengambil Jarak Dia Bisa Menghasilkan Bagaimana Tarik Saman Gayo Itu Gak Hanya Saman Tapi Bisa Jadi Bandara Buat Saya Pembimbing Adalah Saya Jadi Ngerti Saman Gayo Apa Yang Kemudian Ini Jadi Sulhadi Ini Bungong Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bang Saldi Itu Ini Bungong Jadi Bungong Selang Saya Tau Karena Duta Adik Parameter Jadi Sebenarnya Ini Ada Promosi Bang Jadi Diajak Menggunakan Praktalnya Untuk Mengoprek Ornamen Acah Ini Beberapa Yang Sudah Dibangun Yang Satu Gagal Dibangun Yang Satu Sudah Berhasil Dibangun Dengan Praktal Jadi Dengan Teknologi Budaya Lokal Bisa Tampil Kekinian Nah Tetapi Pendekatan Seni Itu Subjektif Meskipun Dia Bisa Dalam Tapi Subjektif Beda Dengan Pendekatan Sains Karena Dia Rasional Sains Sains Dibangun Sains Ini adalah pendekatan antropologi, pendekatan etnografi, untuk melihat bagaimana sains dibangun. Jadi budaya akademisnya, bagaimana dibangun, budaya startup, soalnya itu akan dibuat dengan menggunakan teknografi atau fenomeno teknik. Ini yang gagasan mengenai jejaring inovasi, dimana ini para arsitek biasanya ada di bawah, dia lepas, tidak sempat menulis, tidak sempat bikin publikasi, tapi ilmunya bersifat personal dan dibanyak digunakan oleh para pemberi tugas. Sebaliknya para saintis itu asik saja dengan labnya, tapi kemudian ilmunya dipakainya kemana, tidak muncul. Ini adalah situasi anti-inovasi, situasi kontra arsitek. Dunia arsitektur ada pada posisi ini, Pak Mas Dar, saat ini. Kalau dalam kerangka jaring inovasi, dunia arsitektur itu harus ke sini, membangun sejaring dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita tetap harus menulis jurnal, tetapi juga harus berhubungan dengan para praktisi, para pengguna ilmu pengetahuan kita. Yang menjadikan adalah arsitek itu ada dalam zona nyaman, karena keren. Ya sih keren arsitek, tapi ini menjebak untuk arsitek tidak bisa berbuat lebih untuk mengembangkan pengetahuan yang dipunyainya, memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, padahal pada masa lalu arsitek berhasil melahirkan konsep desain thinking. Dia mengambil jarak dari dirinya, lalu arsitek itu mikirnya seperti apa sih? Munculnya desain thinking. Desain thinking in action, ini Saska, alumni muda dari elektro, dari UTB elektro, dan sekarang jadi calon kuat untuk Ketua IAITB. Calon paling kuat mengalihkan senior-seniornya, karena dia menggunakan desain thinking. Jika calon-calon lain sudah menghasilkan puluhan juta untuk kampanye, dia baru menghasilkan di bawah 5 juta. Ini dulu pertama kali membuat Pak Ridwan Kamil quick win dengan jadi sebuah angkot, angkot dia itu karyanya Saska. Dan ini adalah beberapa tulisan-tulisan yang bagaimana, ini desain produk ya bukan arsitek, itu tidak hanya bercara mengenai disiplinnya sendiri, termasuk di arsitek, rauh rinanda di Indonesia, bagaimana mempengaruhi orang lain, mempengaruhi masyarakat untuk melakukan inovasi. Dari arsitektur untuk masyarakat. Pada kenyataannya memang tadi, inovasi itu tidak dalam suatu lingkungan yang bebas nilai. Syarat kepentingan, jadi enggak gampang. Bang Said, bangkali tadi, Bu Isiah juga Pak Ibrahim Hasan, itu berjuangnya pasti panas syarat kepentingan. Jadi dengan desain thinking, maka ini yang saya tawarkan. Bisa enggak sih disiplin arsitektur itu lewat universitas memberikan manfaat buat masyarakat arsitek. Bukan hanya sekali, bukan hanya arsitek, ini sebut Indonesia. Kuncinya adalah satu yang mungkin tadi sudah dibangun di sini, dengan contoh Pak Ibrahim Hasan dan Pak Saldi, ini adalah Pramudian itu bilang, kenapa kita itu selalu kehilangan jadi diri, kenapa kita harus kalah pengaruh, kenapa harus selalu membalik ke arah Nusantara. Dulu Nusantara itu harusnya keluar, karena kita lemah di cita-cita. Harus balik terjadi karena Nusantara, kehilangan cita-cita. Dua presenter tadi sudah menunjukkan bahwa kita pernah punya anak-anak daerah yang pernah punya cita-cita, itu yang akan kita rajin bersama, supaya Indonesia bisa hidup mulia dan berpengaruh, bukan hanya sekedar dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di Indonesia. Kita mulai bisa dari arsitek. Nah catatan penutup adalah, Indonesia merupakan proyek yang belum selesai, dan disiplin arsitektur itu bisa memanfaatkan perannya demi keperlanjutan proyek ini. Kemajuan waktu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan yang menghasilkan alihkan teknologi. Inovasi menjadi katak numpi yang menyatukan dunia produksi dan konsumsi ilmu pengetahuan, dan bagaimana ilmu pengetahuan bisa memberikan dampak secara ekonomi dan sosial. Dengan penangkatan inovasi, kekayaan budaya Indonesia bisa menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan yang mampu memberikan dampak secara ekonomi dan sosial. Desain thinking bisa menjadi kontribusi disiplin arsitektur, jadi meluaskan diri yang jadi sekedar merancang bangunan dalam pengembangan inovasi berbasis budaya lokal. Dalam arena sosial yang sangat kepentingan, common board atau kata-kata dunia sama yang dalam perjuangan Indonesia adalah pertandingan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi hidup mulia, itu yang akan menyatukan ketika banyak sekali konflik kepentingan di dalam perjuangan apapun, termasuk perjuangan dalam mengembangkan aneka inovasi. Mohon maaf, Mas Dar, saya asyik bercerita karena saya senang sekali dengan budaya Acah, dan inilah salah satu yang tidak bisa saya nikmati pada masa ini adalah meminum kopi secara terbalik yang hanya ada di mulabur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dekonsumsi, Pak. Terima kasih kepada Pak Eko. Saya kira tadi sangat, paparannya sangat berisi dan padat. Dan sepertinya waktu tidak cukup. Waktu kita sebentar ini tidak cukup untuk mengulas apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Eko. Mungkin di lain waktu kita bisa kembali mengundang Pak Eko dalam beberapa kegiatan kami di sini. Kata kunci mungkin tadi adalah inovasi. Sebagaimana inovasi, terutama inovasi dalam ilmu pengetahuan, sebagaimana lahirnya revolusi sains, revolusi industri, dan sebagainya itu adalah, basisnya adalah ilmu pengetahuan. Dan mungkin untuk di dalam desain maupun di perancangan sekarang, yang lagi, yang paling ngetrend itu adalah, bagaimana desain berbasis pada riset. Seperti yang disinggung oleh Pak Eko tadi, terutama pada riset-riset mahasiswanya, terutama untuk kelompok perancangan arsektur di Institut Teknologi Bandung. Mungkin kepada kawan-kawan semua yang hadir di ruang virtual ini bisa mengajukan pertanyaan ataupun hal apapun, secara langsung maupun di chatting ya, di chat yang ada di kolom chat. Oh ya, sementara ini sudah ada dua pertanyaan. Jadi dari, pertama dari, saya sebutkan aja Pak, mungkin pertanyaan bisa dijawab oleh ketiga arsumber yang terkait. Yang pertama ini pertanyaan dari Saudari Lisa Maharani. Oke, sepertinya kepada Bu Iji akan ada kata-kata Bu. Assalamualaikum Pak, Bu, ada Pak, Pak, semuanya. Yang bertanya, apakah dalam memunculkan satu ciri khas budaya dari satu daerah itu hanya melalui seni ornamen, kaligrafi, atau hiasan lainnya? Apakah tidak ada cara lain menampakkan ciri khas budaya selain dengan ornamen tersebut? Mungkin tadi pertanyaan muncul dari pemaparan yang pertama, dari Pak Syed tadi yang memang banyak menggunakan ornamen sebagai bagian dari identitas lokal dalam konteks masak ini. Silakan, langsung kita jawab, Bu. Silakan mungkin pada Pak Eko mungkin atau Bu Iziah. Oh, Pak Eko dulu. Pak Agus Eko aja. Pertanyaan tadi, Pak. Iya. Mungkin Bang Syed dulu deh, Udutan Deni, Pak Mas. Iya, Bang Syed yang praktisi. Bang Syed, Bu Iziah baru nanti saya terakhir. Saya harus banyak belajar dari dua beliau, jadi beliau harus ngomong dulu. Saya harus nyerap pengalaman. Baik. Mungkin karena saya praktisi yang bergerak di ornamentasi dan di kaligrafi, mungkin salah satu cara kita ini dengan mengangkat seni yang ada, yang sangat kuat. Artinya seperti kaligrafi mempunyai makna yang tinggi atau ornamentasi yang bisa dicerna secara umum. Namun, ya kalau memang bisa ditampilkan dalam bentuk lain, juga sangat luar biasa. Tidak ada batasan-batasan, saya rasa. Karena itu merupakan sebuah kreativitas. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Eko atau, eh Pak Agus atau Bu Iziah lah. Yang ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Siapa tadi Lisa ya? Lisa Maharani. Bagus sekali ya pertanyaannya itu juga. Itu sebenarnya itu menjadi pertanyaan saya juga waktu dulu. Itu pertama kali saya coba mempelajari tentang identitas. Jadi, saya setuju tadi dengan Bang Said. Jadi, itu bukan cuma salah satunya untuk mengrefleksikan identitas. Bisa saja lainnya, kan? Tadi saya juga mungkin mengungkapkan gitu, yang dilakukan tadi oleh Profesor Ibrahim Hasan itu. Itu lebih apa ya, mencoba mengumpulkan secara kolektif. Jadi, eklektif. Mengambil seni sedikit, disana sedikit, menggabungkan gitu kan. Jadi, lebih permainan estetika. Jadi, sebenarnya dia juga sudah mencoba dengan bagaimana budaya itu dari orangnya, dari kebiasaannya melakukan sesuatu. Itu juga bisa dari manusianya sendiri. Jadi, bukan dari material kasernya. Tapi, kita bagaimana melihat misalnya identitas itu dari pelakunya. Kegiatannya apa saja, gitu. Itu bisa juga. Makanya itu juga nanti, sebenarnya itu Ibrahim Hasan itu juga menekankan juga di islamic arsitekturnya. Jadi, itu kan orang-orang islamic itu rata-rata muslim ya. Jadi, sebenarnya harus menampilkan identitas muslimnya. Bagaimana gitu. Jadi, dia juga pernah mengajak bagaimana kota ini itu setiap saat itu dikumandangkan azannya, gitu. Itu juga merupakan suatu identitas. Oh, itu bandar Aceh itu loh. Setiap hari itu ada lima kali terdengar selalu suara-suara azan. Itu dia juga membuat suatu identitas kota. Tapi, tadi saya tidak jelaskan di sini, karena saya lebih untuk saat ini material kacernya dulu. Jadi, kalau semuanya dibahas memang terlalu banyak sekali. Jadi, bisa saja yang lainnya. Salah satunya memang yang paling gampang sih memang mencomot-comot ornamentasi. Tapi, kalau untuk memajar bagaimana karakter kita, bagaimana kebiasaan orang-orang melakukan sesuatu, itu mungkin lebih lama. Jadi, lebih gampang mengambil langsung bentuk-bentuk yang terlihat. Jadi, sebenarnya bukan itu saja. Banyak sekali yang bisa jadi refer-nya untuk mengekspresikan identitas. Begitu dari saya, Pak Mas Dar dan Nisa. Terima kasih, Bu. Jadi, untuk mengekspresikan itu akan semakin dihargai oleh kalangan seniman yang lain, kalau arsitekturnya semakin dalam. Jadi, kalau bentuk-bentuk yang ornamental itu dianggap karya seni yang kurang tinggi nilainya. Semakin dalam, semakin abstrak, semakin ekstraksi. Jadi, tadi Bang Said bilang, apa, mengembangkan arsitektur Acah, tapi bentuknya baru, aneh. Itu buat para arsitek senang, karena menunjukkan kreatifitas. Nah, tetapi, kita tidak hanya bergaul dengan para arsitek. Kita tidak hanya bergaul dengan orang intelektual. Kita tidak hanya bergaul dengan para seniman yang mengerti esensi dari nilai-nilai suatu budaya. Kita bergaul dengan masyarakat banyak. Itu yang mungkin dilakukan oleh Pak Ibrahim Hasan, karena dia adalah tokoh politik. Maka, dia harus membuat suatu bentuk-bentuk yang bisa dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Yang mungkin, pendalaman intelektualnya tidak bisa sedalam kita-kita yang duduk di sini. Di situlah ornament itu menjadi penting. Menjadi penting supaya identitas beliau tetap dikenali. Karena itu yang mudah dikenali. Itu lisa kira-kira. Jadi, betul kita sebagai intelektual, sebagai seniman, sebagai intelektual, harus melakukan abstraksi seperti yang disarankan oleh Bu Iziah dan dilakukan oleh Pak Saudi. Karena itulah yang menjadikan kita adalah sebagai scholar, sebagai sarjana. Tetapi ketika kita masuk ke wilayah publik yang tidak semuanya punya kesarjanaan, maka kita harus menggunakan apa yang mudah dilakukan mereka. Dan ornament itu bisa menjadi cara untuk inovasi budaya kita itu mudah dikenali oleh orang kebanyakan. Jadi, kreatif-kreatif lah. Tapi kan jangan terus eksklusif. Kadang-kadang kita harus menggunakan sesuatu yang mudah dikenali oleh orang. Ornament itu mudah. Karena apalagi sudah sering dilakukan, jadi mudah dikenali oleh orang. Itu kira-kira kalau dari saya, Pak Mas Dar, untuk menjawab. Terima kasih, Pak Eko. Menarik ya. Ini ada pertanyaan langsung, Pak. Mungkin silakan kepada Pak Mirza. Pak Mirza, ada pertanyaan langsung. Tadi sudah angkat tangan. Silakan, Pak Mirza. Terima kasih, Pak Mas Dar. Saya sangat menurut saya dengan seperti ini. Tapi bagaimana kita mensosialisasikan kepada pemangku politik, sama hal ini, ataupun kepada pemerintah. Kalau dulu misalnya ada banyak Pak Gubernur, hampir wajib setiap kantor pemerintah itu mengangkat model ataupun bentuk artitektur Aceh. Tapi kalau sekarang hal itu tidak. Tidak ada lagi. Mungkin semasa Pak Nova sudah dipangkitkan kembali. Tapi sebelumnya tidak. Nah, tidak usah jauh juga di lingkungan kita kampus itu bermacam model timbul di kampus. Bermacam model sampai dulu pernah ada orang dari PU mengandalkan kalau mau dan berpikir bangunan datanglah. di sana lebih banyak. Jadi perlu mungkin setiap apa namanya bagi saya bagaimana ini kita sosialisasikan kepada pengambil politik ataupun pengambil kebijakan dari pejabat pembuat dari suatu proyek. Itu kira-kira apa? Berarti Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh. Ini bisa ditanggapi ya Pak ya oleh Pak Eko mungkin Bu Ijah. Bisa jadi mungkin Bang Zaid. Mbak Zaid banyak ke ornamentasi ya. Pak Eko dulu kayaknya. Cerita ya bagaimana sih agasan dia bisa diterima oleh tadi kan ada sekda segala macam. praktis itu kan ya itu Pak Mirza tadi itu Bang Zaid terkali kok sekda mau sih pakai itu dulu ceritanya. Masih di mute Bang Zaid. Halo. Ini Pak maksudnya bagaimana cara kita mensosialisasikan kembali hal itu kepada pengambil kebijakan. Kayak saya maupun di kantor gubernur ataupun di yang berhubungan langsung dengan praktis praktisi lapangan itu adalah kantor PU. Tapi kalau saya lihat yang Zaid buat Bang Zaid buat itu sudah lumayan lah orang sudah mulai tertarik. kita lihat ada beberapa bangunan yang sudah ada sentuhan-sentuhan arsitektur. Bagaimana pihak lain nanti yang apa namanya yang bisa kita asosiasi bagaimana caranya pendekatan politik ya Pak bahasanya Bu Izid strategi politik arsitektur silahkan silahkan Bu Izid atau Pak saya menarik Pak ini kan saya pikir juga harus ada kekuatan politik lagi dari mungkin dari pihak kampus kali itu karena tapi kalau saya nggak tahu pengalaman kita harus punya pemimpin yang kuat sekali kuat dari misalnya apa aja kalau pemimpinnya itu tanggung ya agak susah makanya kalau pemimpinnya punya yang kuat terhadap visi dan misi sesuatu atau terhadap pengembangan kota akan gampang sekali kita juga ini yang tidak punya apa ya power itu untuk membagi ilmu yang ada yang kita punya bunga-bunga di dalam ini sehingga banyak sekali terhambat jadi bagaimana kalau saya pikir mungkin Pak Mirza Pak Mirza atau kita saya dan kawan-kawan semua ajak-ajak Bang Said juga nanti Ketua IAI ya kita sama-sama pergi ke Panova gitu dan kita karena mungkin juga link itu juga perlu gitu kan link juga perlu kadang-kadang kita mau kesana aja gak diterima karena gak kenal itu juga orang-orang kita tuh udah wataknya orang-orang Indonesia tuh kalau gak kenal ntar aja lah gitu jadi link-link ini juga perlu ya politik lah kita bagaimana mendekatkan diri kita dengan pemerintah itu bagian dari mungkin bagian dari pekerjaan kita selanjutnya nih karena sudah pernah ada dulu di apa ya sudah pernah ada visi membentuk secara menyeluruh identitas kota kemudian hilang dan sekarang mungkin bisa kita munculkan kembali mungkin bukan seperti yang dulu karena kan identitas itu merobah-robah bisa dia tidak statik dia tidak seperti itu saja gitu tidak seperti harusnya bentuk tradisional saja jadi kita harus pikirkan sekarang jadi orang-orang kampusnya juga memikirkan apa kita bisa walaupun agak susah untuk berbicara dengan pemerintah tapi kita harus mencobanya nah itu sudah kita coba beberapa kali sebenarnya tapi selalu gagal saya sudah teringkar itu selama ini apa ya presentasi ke Pak Pedang gitu apa yang bisa kita kenyakan mereka minta coba keluarkan tulisan lah tentang apa atau building bagaimana tapi belum berhasil jadi mungkin bantuan Pak Mirsa juga nanti ya mudah-mudahan bisa kita sama-sama bantuan Pak Eko mungkin juga ada dari orang luar biasanya kalau datang tamu sangat menghormati orang-orang itu menghormati tamu kita ajak-ajak tamu kita aja dianggap ya kan ini orang-orang orang jadi bagaimana caranya Pak Agus datang ke sini terus kita ajak sama-sama ketemu sama orang yang yang peranan lagi aja Pak Agus kan S2-nya di atas saya setahun itu kemarin Pak Andri kan sudah Pak Andri satu tahun ya Andri itu satu tahun di atas saya S2-nya satu juga itu sudah mesjidnya dari relasi itu jadi ya sudah direncanakan aja aku beliau kan satu tahun di atas S2-nya kita ngomong masalah memanfaatkan romantisme romantisme itu perlu kembangan budaya Aceh maksudnya jalur marah saja bisa minta bantuan Pak Eko juga nih ya nanti yang gerilyawan-gerilyawan yang mau menghadapan Nova siapa nanti kita siapkan kita siapkan konten biasanya insya Allah sudah ada orang dalam sekarang jadi saya harus menyebut ini ya parisan wasilah dari guru saya Pak Budiman Camwil yang berkata tahun ini ya bukan karena COVID karena beliau kanker tapi beliau berbicara mengenai miliur kerja miliur saya dapatkan beliau dan beliau itu menuliskan kata-kata dipanggungan di TV itu kata-kata cair itu Bu Izya Pak Mas Derbang Zaid saya paling senang ke Sumatera karena orang Sumatera itu lebih cair ya Pak Indra jadi kalau marah-marah tapi habisnya beda dengan orang Jawa mendam di belakang kayak pelangkong jadi silaturahmi miliur silaturahmi ekosistem ya itu Pak saya lebih menyukai istilah silaturahmi daripada sosialisasi sosialisasi orang-orang yang ngomong itu lebih pintar daripada yang diajak ngomong tapi kalau silaturahmi itu kita bertukar pengetahuan jadi saya dengan Pak Mirza juga Pak Mirza oh gini-gini jadi pengetahuan dipertukarkan dalam sebuah silaturahmi jadi daripada kalau sosialisasi makanya kita punya sesuatu terus kita ngajarin orang-orang tapi kalau silaturahmi sampaikan terus untuk mendapatkan diskusi bahasa aslinya adalah silaturahmi bagaimana selatih miliu disitulah terbangun ekosistem inovasi dalam sebuah taman kalau dalam sebuah miliu ini saya sedang bercocok tanam Bapak Ibu sekalian jadi ngerti betul miliu gimana cabai saya itu tumbuh tiap hari disiram ada cacing ada kadal itu kan ekosistem yang membuat cabai itu tumbuh secara sosial itu juga ekosistem yang membuat kegiatan-kegiatan baru itu tumbuh dan berkembang kadang tumbuhnya juga enggak seperti yang kita ada tumbuh-tumbuh yang liar jadi ilmiahnya ekosistem inovasi kira-kira dan praktisnya sih kayaknya harus membentuk gerilawan-gerilawan untuk ke pengambilan keputusan informal bergerak dengan semangat silaturahmi oke Pak sebenarnya menarik nih Pak hal seperti pendekatan politik ini sudah sudah dilakukan sebenarnya sedikit banyak oleh Bu selama ini mendekati beberapa orang penting sehingga beberapa puisi dan mahasiswanya Pak Eko nih Pak Pak Zul itu sedangkul satunya tubuh simpang limau itu akibat mendekatan-mendekatan jadi iya ibu-ibu agak susah jadi emonik Pak sukses ini ada pertanyaan dari mahasiswa Pak yang menarik pertanyaannya dari Bu Jain Akif pertanyaannya kepada Pak Eko nih tentang konsep pendekatan inovasi budaya yang berpusat pada universitas kita dapati bahwa di zaman postmodern ini sumber ilmu itu bisa datang bukan hanya dari universitas tapi juga bisa berasal dari online e-book dan lain-lain juga muncul banyak ahli-ahli dan inovator yang berasal dari self-help atau autodidak bagaimana respon universitas atau pusat pendidikan agar tetap relevan dan menjadi inovator mandiri yang muncul dari tengah masyarakat bukan di tengah lingkungan akademik ini terpandang menarik ya Pak langsung saya langsung saya terima kasih jadi buat Mujahid ya seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum ini kami sempat ngobrol dengan Bu Uziah dan dengan Zaid terletus satu dari Bu Uziah itu wah mahasiswa di Aceh kan beda dengan Binti B kita ngomong masalah inovasi pembelajaran nah saya cerita juga ke Pak Bu Jai dan Bu Uziah jangan minder kalau misalnya Uziah dalam anak-anak utip tidak sebentar tadi Ibu bilang ITS atau ITB kemarin sore saya ngobrol dengan alumni kita yang kuliah di Hong Kong di universitas dia bilang kalau ITB mau kerjasama ITB barangkali universitas terbaik di Indonesia tetapi dibandingkan dengan universitas Hong Kong dan itu langsung dari alumni yang ada di Hong Kong ITB ketinggalan jauh jauh sekali ketinggalannya ada masalah dengan pendidikan kita semua jadi pertanyaan Mujahid ini saya melihat bahwa kita Bu para pendidik ini sepertinya harus apa ya sekarang tekanan luar biasa tekanan internet tekanan kapitalisme mengejar world ranking universitas itu kenapa kalau saya ngobrol dengan kawan saya Bu Indah ini Pak Master juga kenal sebenarnya kita layak kontemplasi dulu kalau Bu Indah malah bilang slow down slow down apa sih yang dikejar dalam universitas saya lebih melihat istilah kontemplasi mengenai merujuk pada anak-anak jadi manusia itu hidup hidup dengan kita aktif juga menjadi kita merenung rasanya kontemplasi-kontemplasi inilah yang kurang dilakukan oleh lembaga pendidikan kita kita sibuk mengejar sebuah prestasi-prestasi yang bukan kita tentukan yang ditentukan oleh orang lain dalam kanak utipi kita dijajah oleh berbagai capaian-capaian yang orang lain tentukan kita dengan rela mengikuti mengikuti standar-standar yang bukan kita yang kita yang tentukan kembali kembali bahwa amanah amanah dari undang-undang dasar dan tidak bisa diubah adalah tugas para pendidik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa jadi Mujahid sebetulnya kamu bisa belajar dari berbagai sumber tapi kamu terdas ketika mempelajari sumber-sumber itu kalau saya tadi belajar dari guru-guru saya tidak harus guru-guru di universitas beberapa guru-guru saya itu di luar di luar sekolah beberapa ada yang di sekolah beberapa ada yang di sekolah tapi saya lupa pelajaran apa yang diberikan ke beliau hanya satu pelajaran sastra yang hanya tapi ketika sore hari saya sekolah siang waktu itu beliau cerita mengenai hidup beliau nah oleh kakak kelas saya saya sebut aja Pak Superiono waktu itu ya guru matematika apa yang diajarkan matematika saya lupa semua tetapi yang saya ingat adalah kalau sudah sore hari kami sekolah siang waktu itu Pak Pri itu cerita tentang hidup life maka kami semua menutup buku matematika dan itu diwariskan dari generasi ke generasi lewat tadi silaturahmi jadi kakak kelas bilang kalau Pak Pri nanti sudah cerita tentang life tentang hidup sudah tutup aja buku matematika itu luar biasa dan betul itu yang saya ingat sampai sekarang Pak Superiono itu salah satunya adalah ketika beliau anaknya sakit dan saat itu beliau sudah lama gak sholat kemudian tiba-tiba aku ingat sholat dan anaknya sembuh cerita itu yang luar biasa dimana kekuatan doa kekuatan muncul beliau ada guru matematika tapi matematikanya apa yang diajari lupa semua saya life ini yang saat ini tentang banyak sekali pandemi buat kita belajar tentang life jadi kamu boleh belajar dari apa saja tentang banyak informasi hanya di lembaga-lembaga tertentu yang menghasilkan guru-guru kampus hanya jadi tempat untuk kami bertemu tapi relasi guru dan murid bahkan sampai sekarang dan beliau tidak menganggap saya murid beliau menganggap saya sebagai teman jadi kalau mau presentasi itu saya itu sama kalau saya dengan Jol Adi sama Rizal kalau saya mau presentasi tanya dulu atau dulu waktu menerima Rizal jadi mahasiswa saya nanya Jol ini terima nggak siapa yang menerima itu Pak Dekan Pak Mirza terima aja jadi saya dengan guru-guru saya itu sekarang posisinya tidak murid dan guru tapi sebagai teman diskusi tapi disitulah saya menganggap mereka sebagai guru itu yang pertama itu tidak akan Anda temui ketika Anda berhadapan dengan objek-objek mati seperti gadget seperti apa ini ya seperti YouTube itu kalau Anda nggak kenal apa yang menjadi perhatian dari orang yang menuliskan jadi wasilah teknologi itu hanya wasilah tetapi apa yang dipikirkan oleh pembuat konten itu saya kan membuat konten dan ada ada zoom yang mediator gitu kan gitu tapi more than the mediator bukan zoomnya tapi apa yang saya pikirkan yang saya sampaikan terjadi itu lebih penting itu yang pertama kemudian yang kedua adalah rethinking about the school sekolah itu apa sih sebetulnya itu tentang disiplin dan sekali itu disiplin yang memberikan adalah para guru saya ketika ambil istikas saya diberi habis-habisan oleh profesor tentang disiplin berpikir jadi berbeda dengan disiplin tentara yang disiplin ketidakan karena memang harus perang kalau akademia universitas adalah disiplin tentang berpikir ini yang lemah sekali kalau kita lihat para intelektual yang banyak di televisi itu waduh pantaslah Indonesia malu karena cara menarik argumennya itu tidak ketat tidak rigor banyak lebih banyak opini berdasarkan sebuah argumentasi yang logis dan di sekolah seharusnya itu dilatih kita punya school of thought yang mahat itu adalah disiplin berpikir jadi ada dua mengapa universitas tetap harus ada dan sekolah harus ada pertama, disitulah kita ketemu dengan guru-guru yang mengajari tentang kejujung live yang kedua dengan lembaga sekolah kita belajar untuk menjadi disiplin berpikir school, discipline dalam beberapa kali presentasi saya dan nanti ada papernya saya menyebutkan arsitektur sebagai disiplin itu adalah bagaimana arsitektur itu meskipun ilmunya banyak praktek tapi karena pengaruh school pengaruh universitas saya memberikan sebutan bahwa arsitektur adalah sebuah disiplin ada sebuah cara berpikir bekerja yang memang didapatkan ketika kita belajar formal dalam arsitektur yang mungkin tidak diterima kita belajar di lapangan meskipun yang di lapangan bisa direkognisi juga dianggap setara dengan apa yang terjadi di dalam lingkungan formal rekognisi pembelajaran kan Anda bisa juga seperti itu itu menjadi dua belajar tentang life hidup dan kedua disiplin dalam berpikir itu kira-kira Pak Masgar untuk menjawab pertanyaan Mujahid sepertinya ini pertanyaan yang ada di anak-anak muda sekarang yang sumber informasinya sudah Pak Pak dari Zulfikar sudah angkat tangan silakan Pak Zulfikar terima kasih Pak moderator Pak Masdar semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bertanya melalui speaker Pak di pembahasan ini sebenarnya menarik sekali kalau kita lihat mungkin saya bertanya ke Bu Iziah ada Bu Iziah ya mungkin pertanyaannya kita tahu di Provinsi Aceh khususnya Arsitek ya sudah sangat lama ber apa isinya di Aceh ini sudah cukup banyak bagaimana para Arsitek itu bisa mewujudkan itu yang jadi apa yang jadi fokus kita hari ini adalah bagaimana budaya budaya kita ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia mungkin itu apa Mas Dar temanya Pak ya mungkin jadi kalau saya lihat tiga poin tadi yang dibahas itu adalah salah satunya Arsitektur dan kekuasaan ya jadi Arsitektur dan kekuasaan itu mungkin sangat dominan di Indonesia atau di Aceh nah itu bagaimana apa sikap kita ini ya generasi muda atau mungkin Arsitek-Arsitek yang ada di Aceh ini bisa membawa budaya ini untuk kemajuan Aceh khususnya mungkin karena Bu Iziah kan ya sudah lama juga lah jadi Arsitekt di Aceh dan sebelumnya juga mohon mahu juga di lingkar kekuasaan juga mungkin ya ini ya dari gubernur sebelumnya dan cukup banyak memang pembangunan-pembangunan yang yang sangat apa fenomenal mungkin di Aceh yang seperti disebutkan tadi nah salah satunya juga mungkin dengan ekonomi daerah dengan hasanah yang Aceh miliki apa yang bisa kita lakukan supaya budaya Aceh ini bisa bisa berkontribusi lah kita udah usah bilang Indonesia untuk Aceh aja lah untuk Aceh aja apa yang bisa kita lakukan mungkin selama ini Pak Syed ya sudah banyak juga berbuat IAI juga sudah banyak berbuat nanti maksudnya apa yang bisa kita lakukan ke depan supaya ini sama-sama hal yang kita diskusikan hari ini bisa bisa terlaksana itu saja Bu Bajah terima kasih semuanya terima kasih Pak Mas Dar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Azul saya lagi mikir tadi ini siapa Bapak-Bapak ini ya lihat fotonya kok siapa kayak kenal kayak gimana gitu Bapak merubah diri sendiri identitasnya berubah sekali hari ini cocok dengan judul kita Pak identitas ya jadi jadi balik saya bilang tadi identitas itu bisa berubah dalam waktu satu detik Pak apalagi zaman sekarang kan kita tinggal ganti-ganti aja taruh jenggot taruh apa udah lain jadi identitas itu very dynamic gitu loh Pak jadi gak bisa statis saja nah itulah yang kita mungkin harus pikirkan sekarang gitu saya pikir tadi betul juga seperti yang Pak Mirza ajak gitu kan kita apa yang bisa kita lakukan nah kita harus kerjasama ini Pak jadi jangan masing-masing atau kalau kita memang kita kadang-kadang sudah putus asa atau bukan putus asa kita gak bisa kerja jadi kayak Bang Sarit tadi boleh juga nih mekerjakan sesuatu gitu nanti banyak orang yang ikut dan mengajak beliau gitu karena beliau sudah mempunyai sesuatu yang bisa kita ajak gitu kan jadi saya pikir semua kita punya punya apa ilmunya tak gitu cuman masalahnya bagaimana kita bisa bersatu kita mungkin di bawah Bang Olia kali IAI mengajaklah kami yang tua-tua juga ini Pak Bang Olia di bawah IAI bekerjasama dengan bekerjasama dengan arsitektur dan kita melingkan ke pemerintah jadi ya itu juga jangan lupa-lupa lah sama kampus gitu yuklah kita kerjasama saya belum tahu lagi ya ini udah sama sama arsitektur gak jauh mana jalannya kita ya setahu saya belum berapa belum berapa banyak kita bisa apa ya silaturami lah kalau kata Pak Pak Eko tadi kita mungkin lebih banyak bersilaturami sama kampus sama IAI sama Bang Zul Fikar sama tadi Bang saya juga jadi kita harus sama-sama jangan berdiri sendiri Pak itu saya pikir karena kita gak punya kekuasaan disini jadi kalau kita bisa bersama-sama bekerja itu sebenarnya lebih efektif itu Pak Pak Zul Fikar ya saya mpkp ini siapa ini Pak Zul Fikar ini tadi makasih Pak itu Bu Hidia sudah terbuka apa yang bermanfaat lah yang barusan kita diskusikan Bu Hidia kebersamaan itu sudah terjadi waktu kita mendapatkan akreditasi di saat semua bahu-membahu insya Allah kita bisa ya Bu ya ya sebenarnya Bu Hidia mungkin lupa beliau saya menimpali aja sudah melakukan beberapa silaturahmi kerjasama dengan terutama Departemen Perhubungan itu udah dari dulu sampai sekarang ya itu selalu terjaga sehingga mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan perancangan selalu dari pihak perhubungan itu minta pendapat dari Ibu dan kawan-kawan tim dan itu sudah terrealisasi dalam beberapa bentuk fisik ya walaupun mungkin tidak terlalu sempurna karena eksekusi di lapangan itu saya kira sudah suatu kemajuan dan tadi juga disebutkan dengan IAI kita sering kolaborasi juga dengan alumni dan sebagainya dan ke depan mungkin silaturahmi dalam rangka inovasinya akan bisa terjalin lebih kuat apalagi mungkin kampus sebenarnya basisnya adalah di riset jadi tugas besar dari kampus adalah riset yang tadi kata Pak Eko dijadikan sebagai acuan atau mungkin eksekusi lapangnya itu adalah para profesional jadi dua hal ini mungkin tidak tidak akan mungkin bisa terlepas satu kesatuan apalagi di undang-undang arsitek ada sekolah profesi dan sebagainya itu adalah sebuah kolaborasi dunia profesi dan dunia akademik lanjutnya ada pertanyaan dari Heru ya oh bukan dari Masyarah dari Masyarah pertanyaannya pertama adalah bagaimana peran akademisi dalam upaya pelastarian nilai-nilai tradisional dalam inovasi yang melibatkan mahasiswa terutama karena mahasiswa yang nantinya adalah pelanjut estafet dari upaya pelastarian budaya yang kedua untuk bang saya ini pertanyaannya apakah sudah ada niat untuk mendokumentasikan hasil-hasil riset tentang bentuk ornamen Aceh karena hasil riset itu sangat membantu berbagai pihak yang ingin mendalami topik tentang ornamen Aceh pertanyaannya jadi yang pertanyaan pertama mungkin bisa ke Bu Iza bisa ke Pak Eko Pak Agus yang kedua itu silakan pada Pak Taiko dulu mungkin bagus silakan Pak langsung ya saya boleh jawab ini saya jawaban saya justru ke Bu Iziah ini langsung tutup poin pertanyaan dari Bu Iziah jadi Mas Menteri itu mengulirkan konsep MPKF DKA Belajar Kamus MPK Mohon Pak Master untuk bergema Halo tes oke sudah terima kasih jadi pertanyaan Bu Maisharah ini saya langsung menyampaikan ini saja ke Bu Iziah dagasan saya Mas Menteri ini mengajukan proyek MPKM Merdeka Belajar Kamus Merdeka itu saya sempat ikut pembahasannya di ITB karena saya suka anggota Senat dan muncul kekhawatiran ini menjadi bulan liar jadi mahasiswa maunya apa saja tadi sebenarnya menyangkut dengan pertanyaan Mujahid tadi ya karena kan mahasiswa milenial ini informasinya banyak aktivitasnya banyak sehingga ada kekhawatiran MBKM ini menjadi stempel buat mahasiswa yang aktif di luar nah jadi setelah banyak sekali diskusi Alhamdulillah Senat ITB punya norma yang cukup bisa diterima adalah ITB akan mendukung MBKM dan mudah-mudahan akan semester pendek ini akan dimulai karena cukup solid rupanya teman-teman di dalam eksekutif cukup solid mempersiap norma yang diberikan oleh Senat ITB adalah MBKM itu harus yang dirancang oleh ITB jadi kalau mahasiswa nanti ikut MBKM tidak akan liar karena sudah dikunci oleh norma Senat harus dirancang oleh ITB nah efeknya dengan norma seperti itu beberapa dosen di kalangan kami sudah mulai membuka mata kuliah yang rentasinya MBKM bahkan di kegiatan pengabdian masyarakat atau di penelitian sudah ditekankan mahasiswa ikut MBKM artinya ketika mahasiswa ikut pengabdian masyarakat oleh dosen atau penelitian oleh dosen kalau adalah penelitiannya itu nanti ada dananya itu bisa dapat insentif paling tidak sebagai asisten atau surveyor tapi kalau penelitian tidak ada dananya misalnya satu proposal sesuatu yang kita harus gotong royong mendanai sendiri dengan MBKM ini mahasiswa mendapatkan credit earning jadi ditukar dengan SKS jadi dia bisa mengerjakan pengabdian masyarakat dan penelitian dan dia tukar dengan SKS itu lumayan karena mahasiswa punya pengalaman di luar praktek yang disetarakan dengan kuliah jadi kuliah tidak lagi membosankan itu luar biasa inovasi dari mas Menteri meskipun awal-awal saya juga ragu tapi disini saya cukup respek bahkan hampir benar-benar tidak kagum tapi sangat respek dengan mas Menteri Pak Nadiem pengaruh dia ke startup milenial luar biasa ternyata jadi ya kita coba nanti di ini mungkin di unsia nanti salah satu voloknya itu dengan bu Isiah karena saya tidak bisa tidak bisa masuk ke dalam serbunya unsia saya akan terus bisa sebagai kuliah tamu apalagi dengan Zoom gini kan murah sekali nggak perlu mengeluasin pesawat nanti kita coba cari kali-kali ada perusahaan di Aceh kadang-kadang ada yang mau minta saya datang ke Aceh lumayan lah nah tapi lalikan dengan Zoom ini Bu coba tolong bikin bisa nggak sih bikin mata kuliah inovasi budaya dalam perancangan arsitektur yang memang diformatkan itu MBKM lalu kerjanya yang bantuin Bang Said itu tadi dokumentasi dokumentasi budaya lokal di Aceh gitu jadi kasih kuliah pengantar dua kali tiga kali habis itu mereka ke lapangan nanti dipandu oleh Bang Said dan mungkin beberapa senior yang pengalaman gitu ya syukur kalau ada yang sponsori kalau nggak ya patungan lah tapi dokumentasi ornamen-ornamen Aceh di seluruh Aceh itu bisa dimengerahkan mahasiswa dan mahasiswa digahargai dengan nilai ya SKS dua SKS ada aturannya Pak Mas Mutri bikin aturan yang cukup operasional mungkin itu yang Bu Izyah kalau boleh nanti bikin Bu mata kuliah pilihan baru nanti Ibu sebagai dosen isiah yang mengampu saya di belakang nanti sebagai dosen tamu tapi tetos terus gitu ya mengangkat temuan-temuan Bang Said dan nanti anak Mas Isla Ibu itu dengan spektrum yang lebih Indonesia dengan jaringan internasional yang ITB punya mungkin bisa beberapa ke dunia yang mitra tapi silahkan itu langsung tentu poin aja kalau boleh salah satu pola apa kita bikin mata kuliah pilihan yang mengajuk pada MBKM Mas Isla dikerahkan aja untuk mengidentifikan orang yang di Aceh di Sumatera sudah terbangun di jaringnya di Riau itu ada Gun Faisal ada Yohanes Faisal dan Alhamdulillah satu alumni saya baru jadi dosen dari mereka satu anak ITB masuk ke Riau pulang kampung jadi nanti dari Aceh dari Riau Sumatera Barat kami dengan akan coba berkejaran dengan Andalas kemudian ada Institut Teknologi Sumatera salah satu pengembangan teknologi di Sumatera jadi angkernya ITB ke Sumatera itu kan ITB urusannya banyak banget kalau urusin seluruh Sumatera barangkali bisa didelekasikan beberapa orang ke ITERA itu coba dicoba tapi at least ketika unsia menjadi simpul salah satunya dengan BKM dokumentasi database ada lagi yang sudah siap melaksanakan menerapkan mahasiswa dikerahkan dibangun sejarah dengan Universitas di seluruh Sumatera Sumatera dulu aja kalau dari saya ke Nusantara ke Indonesia khawatirnya nanti terjebak pada romantisme karena setiap daerah punya politik yang berbeda-beda mungkin dengan ekosistem dengan milieu itu pelan-pelan tumbuhnya pelan-pelan satu Sumatera dulu Aceh kalau saya bayangnya Aceh dengan Rio dengan Sumatera Barat dengan Lampung nanti dengan daerah dengan Unsri Sriwijaya juga saya sudah punya dengan teman-teman di sana kita presentasi sama-sama keunikan budaya lokal Sumatera kayak apa sih bikin forum seperti ini saya juga makin tambah pintar dengan presentasinya dulu cuma tahu buang selanga ternyata buangnya banyak buang selanga yang dipakai suladi ternyata buangnya banyak tambah terus bagi kami yang di luar Aceh ini begitu teman-teman bergerak dan memproduksi pengetahuan kami juga terus belajar dan kami yang di luar Aceh ini bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman di daerah dengan memperluas spektrum dari apa yang sudah diperjuangkan oleh ibu bapak sekalian itu Bu Maisyarah langsung meminta Bu Iziah untuk bikin kuliah pilihan dimana saya sebagai desain namu tetap bisa zoom-zooman terus saya punya kerangka-kerangka teoritis yang bisa membantu untuk lebih membangun epistemologi inovasi budaya itu kira-kira Pak Masjar pertanyaan saya masukkan juga dari Pak Agus dari beberapa foto yang diser di survei mencatat mungkin itu yang ditanyakan oleh tadi seberapa jauh Pak saya dokumentasi atau buat semacam catatan kecil bahan-bahan survei yang sudah pergi ke beberapa daerah dalam melihat pernama ornamentasi maupun arsitektur yang ada di banyak wilayah di Acik silakan Pak Syed baik Pak Masdar betul kita sebenarnya sudah banyak mendata mendata dari dokumen dokumen yang ada tetapi akhir-akhir ini banyak informasi-informasi baru yang kita dapatkan contohnya misalnya dari University Liden di Belanda juga sudah membuka dokumen-dokumen mereka tentang Aceh nah salah satunya itu yang kita dapatkan itu ada notasi-notasi mesjid-mesjid tua di Aceh termasuk yang kami lakukan di tahun 2020 saya kami dari Kutumara ini menjadi sponsor jadi kami mengajak enam lembaga masyarakat peduli sejarah seperti Mapesa kisah peduli museum itu mendata video foto semua untuk eksterior di Islamic Center PD dan saya menawarkan ide kalau bisa mesjid sebagai Pak Ibadah juga menjadi museum ornament-ornamen Aceh yang mungkin terbuat dari kayu-kayu itu bisa dipplementasikan ke dalam kudit bangunan baru sehingga punya nilai sejarahnya artinya punya nilai nilai sejarah pada masjid tersebut penepangan itu kebingungan memang artinya kami mencari ornamentasi khususnya di PD yang sudah kita lakukan itu ragam ekspedisi ragam seni hias arsitektur di PD itu terlihat memang geragaman ornament yang ada kalau kita lihat di masjid-masjid tua itu memang ornamentnya sangat dewasa dewasa sekali karakteristik seniman yang kuat tetapi ketika kita pergi melihat ke rumah-rumah wah pusing kita jadi banyak sekali mungkin sama juga seperti saat ini kita melihat model rumah sekarang kan banyak sekali tipe-tipenya juga begitu di rumah Aceh juga yang punya rumah juga sangat luar biasa perkembangan keinginan orang zaman dahulu jadi hasil ini sedang kita godok ya sedang kita buat semoga ini menjadi sebuah buku yang menjadi referensi lah untuk apa namanya para akademisi atau praktisi atau seniman arsitek yang ingin menggali menjadi catatan dan yang menarik seperti Pak Agus tadi sampaikan ya Guntomara sangat terbuka apabila ya punya keinginan untuk menjaga merawat seni arsitektur Aceh ini Guntomara bisa berdiri paling depan ini untuk hal tersebut kami siap support ya ya karena jadi baseline-nya nanti yang support teoretikalnya Pak ya ya saya salah support yang metodenya teorinya betul betul karena ini kita anak muda kan kadang-kadang masih kebingungan mungkin di Nusantara juga punya hal yang sama juga permasalahan permasalahan yang sama sehingga kita bisa melihat ya memetakan ornamen-ornamen tersebut kekasannya mungkin itu dari saya Pak Mas Dar terbatas dengan Pak saya juga masalah ornamen pada hakikatnya ornamen itu pertama memang rumit membuatnya juga butuh keahlian yang bagus kemudian juga mahal pertanyaan tentang budget ada kesan bahwa makin banyak ornamen maka terjadi pembekan harga jadi naik belum lagi mungkin nanti di masalah maintenance ya Pak nah ini pertanyaan dari ini Handayani kurang lebih seperti itu lah pertanyaan langsung aja Pak boleh ya kalau mahal mungkin kurang tepat ya karena memang penambahan artinya kalau penambahan skin pasti butuh biaya gitu ya butuh biaya dan itu juga ingin pilihan material juga banyak memang benar prosesnya pak ukiran-ukiran itu juga butuh proses pengerjaan dan sebagainya sebenarnya dengan teknologi sekarang kayaknya enggak begitu mahal lagi Pak karena kan ukiran juga sudah bisa dilakukan dengan teknologi teknologi sudah bermain di situ jadi dibandingkan dengan rumah-rumah modern sekarang yang saya amati di lapangan juga tidak berbeda jauh kecuali memang rumahnya polos artinya ya pasti tidak butuh biaya tambahan tapi biasanya hampir ada penambahan sekitar 20% dari RAB kalau memang rumahnya itu jadi sekian ada penambahan skill trainingnya sekitar 15-20% gitu Pak saya kira mungkin cukup ya dan intinya memang tadi inovasi terutama mungkin penerapannya pada ornamentasi ya kalau dulu mungkin ornamentasi dikerjakan oleh tukang butuh waktu berhari-hari untuk membuat suatu karya yang bagus sekarang dengan inovasi analogi inovasi metodenya dan inovasi material semua bisa mungkin kalau kasarnya duplikasi dengan cara cepat bisa kemudian ditransformasi secara cepat juga bisa baik yang secara langsung atau mungkin ditransformasi seperti mungkin metode yang dipakai oleh Pak Julfikar ya di tesisnya yang dibimbing oleh Pak Eko saya kira itu saja untuk apa diskusi kita pada seri dua ini waktu kita juga terbatas dan sudah terlewat dari waktu yang kita jatakan dan untuk seluruh persen sebelum kita tutup ya nanti perlu foto bersama sepertinya untuk untuk dokumentasi dari yang terutama untuk panit minta tolong pada kawan-kawan ibu-ibu bapak-bapak untuk menghidupkan zoom ya mengaktikan zoom Pak Mirza ngasih hidup Pak Riza nanti yang fotonya Pak Riza minta tolong Pak Riza ulia putra boleh Pak silahkan Pak Riza yang kasih ababa ya kita tunggu sebentar masih ada yang menghidupkan kamera Pak Mirza Pak Mirza Pak Mirza saya ambil screenshotnya satu dua tiga sebentar ya kita slide selanjutnya dulu oh slide selanjutnya kayaknya enggak ada yang hidup kameranya oke oke sudah ya siap Riza ya Alhamdulillah Pak Jek muncul dari daerah luar ruang Alhamdulillah Alhamdulillah seriah diskusi arsitektur Universitas Syakwa yang kedua bisa berlangsung dengan baik walaupun mungkin ada beberapa kekurangan masalah teknis dan sebagainya ini mungkin saya tidak membuat kesimpulan ya secara rinci dan kalau ada beberapa hal yang memang kurang jelas bisa hubungi pada Bu Izia atau Pak Agus ataupun mungkin pada bangsa kalau yang ada di Banda Ace kalau Pak Agus pasti nanti dikasih email atau mungkin media lain bisa berdiskusi Alhamdulillah Rabi Alamin seriah diskusi arsitektur Universitas Syokala yang kedua sebelum saya tutup saya serahkan kepada Pak Kembali silahkan ditutup terima kasih Pak Mas Dat dengan begitu diskusi arsitektur jelit 2 masuk ke penghujung acara kami sekali lagi berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah berpartisipasi meskipun tidak kami menyebutkan satu persatu tapi kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian baik Bapak dan Ibu saya Sarfina Fitriski dan Panitia Umbudiri kami mohon maaf jika ada kekurangan yang terjadi semoga kita dapat bertemu di siar jilid 3 selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Izi Pak Eko ya terima kasih eh terima kasih semuanya bagus Pak Eko Pak Eko terima kasih Pak Eko terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa memanfaatkan jaringan Pak Eko tidak ada jaringan jaringan aden lama-lama menyebutin nama bagus Pak Eko kami senang di Saevo terima kasih terima kasih terima kasih